Selamat datang di Indoor Arena Bahaka Square. Kami akan menjelaskan prosedur evakuasi dalam keadaan darurat. Mohon perhatian Anda. Arena ini memiliki 13 pintu keluar yang dapat digunakan saat keadaan darurat. Pengunjung yang berada di seksion 1 dan 2 dapat keluar melalui pintu 1A. Pengunjung di seksion 2 dan 3 dapat keluar melalui pintu 1B. Pengunjung di seksion 4 dan 5 dapat keluar melalui pintu 1C, pintu 2B, dan pintu 2C. Pengunjung di seksion 6 dan 7 dapat keluar melalui pintu 1D. Pengunjung di seksion 7 dan 8 dapat keluar melalui pintu 1E. Pengunjung di seksion 9 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1E dan pintu 1C. Pengunjung di seksion 7 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1B. Pengunjung di seksion 7 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1B. Pengunjung di seksion 7 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1B. Pengunjung di seksion 7 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1B. Pengunjung di seksion 7 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1B. Pengunjung di seksion 7 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1B. Pengunjung di seksion 7 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1B. Pengunjung di seksion 7 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1B. Pengunjung di seksion 7 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1B. Pengunjung di seksion 7 dan 10 dapat keluar melalui pintu 1B. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah event yang terseru tahun ini dan untuk sekarang segan hormat saya meminta untuk para penonton bisa berdiri karena dalam beberapa saat lagi kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekali lagi para hadirin kami persilakan untuk bisa berdiri untuk menyanyikan secara bersama-sama ini dia lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. 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 Pendukungnya Jeffrey Nicole, wow banyak ya, kalau pendukungnya Rumi, wow ternyata gak kalah banyak, nah sekarang biar lebih afdol aku bakalan ngobrol-ngobrol dulu sama penonton yang udah ada di tribun, kita bakal tanya ini kira-kira support siapa ya, halo mba, selamat malam, siapa namanya? Leah, mba Leah datang kesini, khusus datang untuk support siapa mba? Jeffrey Nicole, wow tepuk tangan dia dulu dong, coba mba aku mau tanya, seberapa yakin Jeffrey Nicole bakalan menang lawan El Rumi? Insya Allah menang, kira-kira menangnya berapa ronde nih? Dua kali ya, dua yakin dua? Insya Allah yakin ya, nah ada gak nih kata-kata yang mau disampaikan untuk lawan dari Jeffrey nih, untuk ada gak yang mau disampaikan, gak ada, yaudah kalau gitu kita mau tanya di sebelahnya juga udah ada mas yang siap-siap disini, datang kesini dukung siapa mas, boleh namanya dulu siapa? Ogi Mas Ogi, mas Ogi datang kesini dukung siapa? Kalau dukung Jeffrey, tapi kalau mau liat sih Zahra Adisti Mau liat Zahra Adisti? Mana teman dia Zahra Adisti? Oke, berarti disini mau dukung Jeffrey sama mau liat Zahra Adisti, kira-kira Zahra bakalan menang gak nih kali ini? Kala sih Oh, kenapa? Tunggu, 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 sebentar, sebentar, ini, ini, ini agak-agak perlu dipertanyakan, kenapa? Ngedukung, aku ingin ngeliat Zahra tapi kok feelingnya Zahra kalah, kenapa? Lula lebih pengalaman aja untuk fight Oh, lula lebih pengalaman untuk fight, tapi tetap doain ya, mudah-mudahan menang Selalu, selalu Coba, boleh sedikit sepatah dua patah kata untuk Zahra nih, supaya semangat Zahra kamu bisa Tarang eh Oke, luar biasa, seru banget Nah, coba kita liat lagi ya disini Coba, mana aku mau liat ada fansnya El Rumi gak disini? Kok diem semua nih kalau giliran mau diwawancara Coba kita liat banyak kan di fansnya El Rumi ada di sebelah mana? Oh, di sebelah sana ya? Oke, nanti kita bakalan kesana ya Tapi ini semua supporter dari setiap jagoannya Pasti udah pingin banget nonton jagoannya main di atas ring Tapi kita bakal break dulu, jangan kemana-mana Tetap di Superstar Knockout! Trans Entertainment kembali menggelar event besar Sportainment Yaitu Superstar Knockout Pada event kali ini, Trans Entertainment berkolaborasi dengan Sense Entertainment dan Kite Entertainment Untuk menggelar pertandingan boxing yang luar biasa Berbicara terima kasih kepada Bapak, Ibu, setara rakan-rakan media yang sudah meluangkan waktu terbaiknya untuk bisa hadir pada sore hari ini Dalam wacara Press Conference Boxing Superstar Knockout yang pertama Penggila kita berbicara terima kasih kepada Bapak, Ibu, setara rakan-rakan Menteri kembali yang sudah terbicara di atas ringkas untuk menonton! Ya, aku senang di sini bisa berkolaborasi Belajar juga di rakan-rakan, meronggungframe yang sudah di sini Karena yang saya lihat ini akan menjadi pertandingan sports statement match of the year Untuk selebriti dalam kategori Superstar Knockout Saksikan keseruannya secara langsung pada tanggal 17 November 2023 Di Mahaka Square dan live streaming di Youtube Prance Entertainment Siapa yang akan membawa belt kemenangan Superstar Knockout Yang pertama Langsung saja kita sambut yang pertama ada El Ruby Jaquie Niko Di Superstar Knockout ini akan ada 4 pertarungan pria dan 1 pertarungan wanita Terdapat 4 pertarung profesional yang akan ikut bergarung Dan terima kasih tentunya kepada seluruh hadirin yang sudah meruangkan waktu terbaiknya untuk bisa hadir pada sore hari ini Dalam acara Press Conference kedua Boxing Superstar Knockout Di antaranya yaitu Jojo Chandra melawan King Phat Dan Ashley Major melawan Dwi Ki Darmawai Selain petarung profesional akan ada juga selebriti fighter yang bertanding Di antaranya adalah Naufal Samudera melawan Aksa Aswar untuk pertarungan pria Adis Tizara melawan Lula Lahvah untuk pertarungan wanita Dan untuk pertarungan utama yaitu Jeffrey Nicole melawan El Rumi Oke selanjutnya El Jadi saya akan memasangkan kalau buat gue dua bapak ibu Dua bapak ibu Terus dua latihan yang sama Aku tersesokan banget ya Ya Aku tersesokan banget ya Aku tersesokan banget ya Aku tersesokan banget ya Udah sesokan banget dulu aku udah Udah pada siap loh buat aku yang sabuk ini Sikap 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 Terima kasih telah menonton 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 Tonton Tonton Jangan Tonton Jangan sampai kena Sampai kena yang ketan di hati tapi ya, oke ini atas saya penonton makin gila aja padahal partai pertama baru kita mulai nih Bro Harim boleh deh juga, biar suasana makin seru lagi kita akan melihat tadi yang seperti yang sudah kita janjikan ini adalah profile dari kedua petarung, kedua petinju yang akan bertanding saat lagi, kita lihat tuh ini dia Hello, my name is Muhammad Niel Ashley Major, saya umur 16 tahun dan motivasi saya untuk mulai boxing is to be the world champion of boxing and be the face of boxing saya mulai tertarik dengan tinju dari umur 15 tahun and my father motivate me to do whatever I want and that's something that I want is to be world champion untuk lawan saya nanti di ring, I'm the typical fighter to take the fight slow and I'm out here not to win, I'm here to kill you Kalo gue sendiri basicnya dari bulat, wrestling, sekarang gue lagi fokus di MMA, tapi kebetulan gue dapet panggilan boxing ya oke lah Kalo untuk persiapan, intensitasnya yang saya tambah, jadi saya latihan bisa seminggu 6 kali, seminggu bisa 5 kali, disampur lari, disampur nge-gym Halo, nama gue Dwi Kidarmawan, biasa dipanggil cebom, gue berlatih di Neo Faking Game Depok dan Asta MMA Bogor Kalo takut pasti ada, pasti emang saya masih merasa takut, tapi kalo untuk persiapan 100% udah yakin udah siap Ashley, gue akan menurunkan sedikit power gue, gue akan menurunkan sedikit ego gue buat lu, gue akan bikin lu bertahan mungkin di ronde 2 atau 3 Sisanya mungkin lu akan gue abisin Gokil, itu dia profil dari ketua petarung berikut ini Trash, jadi bareng lu bukan ya? Bukan dong Kok kayak member boy band gitu Enggak itu emang ketinju gitu ya, tukang ngancem ya? Enggak gitu, itu istilahnya Trash Talk Iya kan? Nah, itu dia tuh Selain tukang ngancem, tukang mindain ban tadi Enggak, itu bagian dari latihannya Serius Supaya kuat Disik juga kekuras Enggak lagi bantu-bantu itu bukan Iya gue pikir lagi bau corbannya Hahaha Tapi Trash Talk itu mungkin Bro Lida bisa kasih tau juga ya Iya Trash Talk di Tinju, Psy War Itu memang gunanya untuk menjatuhkan mental itu sesuatu hal yang biasa gitu Itu adalah hal dari entertainmentnya Tinju ya Karena kita tau Muhammad Ali yang paling ahli ya Melakukan Trash Talk seperti itu dan Akhirnya di film Ali yang sering kita nonton Ternyata ada beberapa Trash Talk yang memang udah disetting Misalnya gue nih Tinju sama lu gitu kan Nanti gue nelfon nih Ben gue ke rumah lu ya Nanti di depan rumah lu gue teriak-teriak nih Oh gini, gini gitu ya Oh gini, gini gini Itu tahun 60-70an udah seperti itu Jadi memang hal tersebut itu yang membuat Tinju itu menjadi menarik Oh ada gini gitu Tapi jangan sampai salah rumah Iya Gak tuh rumah Pak RT yang nyeklar loh Hahaha Iya Saya memang tujuannya itu untuk jatuhin mental Jatuhin mental Tapi antara dua Biasanya Petinju juga kadang-kadang bisa jatuh Malah tuh mungkin jadi motivasi kan Iya Iya pas timbang badan sering berantem kan kita lihat kan Oh iya benar Oh iya sering berantem Kemarin itu gak pas timbang badan ini Gue gak datang karena gue liat gak ada kacang hijau Gak dapat kan Jadi gue mau datang kan Apa susu ya Iya biasanya kan Bukan mau imunisasi dan Ini kayaknya mau dorong darah nih kan Iya Eh tapi dia gini-gini juga mantan Petinju kelas berat Ceritanya Oh iya Jadi ketika itu kan Tinjunya di Tanggerang tuh Mantul Lu rumah dimana lu pak? Iya daerah sih Daerah sih juga kan Jadi agak jauhan tempatnya Dia ikutan Tinju kelas berat berat di ongkos Hahaha Caranya gak bisa gitu ya Iya Nih nanti ada Now Falsamode sama Aksal Sama El Rumi sama Jeffrey Nicole Mungkin itu kalo kita bicara dikit mengenai main event Iya Dua Petinju kemarin juga kita lihat pada saat timbang Pada saat press conference mereka juga ngelakuin sciwar Hmm Jeffrey Nicole emang sudah punya karakter Dan biasa di sosial media juga udah biasa Iya Untuk melakukan sciwar juga El Rumi walaupun keliatan mukanya kalem-kalem gitu Tapi pernah melakukan pertandingan Tinju sebelumnya Iya Tapi juga akhirnya berhasil menang gitu Berhasil menang Nah gimana tuh kalo Engga kalo si Jeffrey Nicole, El Rumi, sciwar mah enak ya Iya Ganteng banget Coba gue Ah bacot lu lu Gitu paling gila ya Selek bacot lu Sebelum dibugin lawan dibugin panggung gila ya Iya Makanya ini Kan setiap orang punya kekurangan kelebihan katanya ya Nah itu dia gila lu ya Bener ya Ini yang mau bertani kelebihannya banyak banget deh Iya Kalau gue Minggu Minggu Iya kan Ganteng Gakob, badan bagus Makanya L Rumi L Rumi juga ganteng Bapaknya artis Iya Malah ini Arif Didu siapa Siapa yang mau nonton Siapa yang mau nonton Ini tapi kan disini Makanya gue dateng aja dari lu Bang mau sulap lu Tinju tau gue bilang Tapi sedikit ya Kisih-kisih nanti pertandingan ini bakal bertarung kayak gimana Yang selanjutnya adalah ukuran ya Karena kita tau Jeffrey Nicole ini tidak tinggi Oke Dia pun juga mengakui itu Dan dia berani untuk menghadapi L Rumi yang lebih tinggi Bahkan 10 cm lebih Atau bisa kalau betulnya reachnya mungkin lebih jauh juga Iya reachnya Jadi kalau kita lihat ini Jeffrey Nicole kayaknya pengen kayak Mike Tyson kayaknya Main cepet ya Main cepet Lebih pendek kan Lawan-lawan yang gede Itu bisa KO semua Ini yang serunya Jadi gak seimbang badannya Yang jadi penasaran juga Karena setiap boxer itu Setiap pertarung itu Pasti punya style-nya masing-masing Boxing style-nya masing-masing Ada yang counter puncher Ada yang gayanya main cepet Ada yang bertahan kayak Floyd gitu Iya Mungkin kalau lihat dari sini Kalau tadi bicara soal fisik Bapa namanya badan gitu Iya Kira-kira Bro Dan bisa kasih Saran atau mungkin apa yang harus dilakukan Kalau saya lihat sih Kalau si Jeffrey Nicole ini harus Menggunakan kecepatannya Oke Kecepatan terus dia juga harus agresif Dia harus terus nyerang gitu Harus terus menyerang Karena kita tahu pasti L Rumi ini akan memanfaatkan reachnya tadi Oke Tangannya terlalu di depan aja Kayak siapa namanya Kayak Lennox Lewis Oh iya bener Terlalu di depan terlalu di depan Tiba-tiba jamnya masuk gitu kan Kasih jarak seperti itu Ya mungkin seperti itu Manfaatkan speed Dan Rumi pasti memanfaatkan dengan reachnya Itu dia Kalau Bro Adif mungkin punya nasihatnya Mungkin tipsnya buat Dari orang tua ya Ya bener-bener Paling itu kecepatan tadi tuh Kecepatan apa tuh Cepet-cepet pulang aja Hahaha Ini bakalan seru banget ya Tapi menarik juga ada satu partai Satu pertandingan Isi cewe nih Yara Adisdi Iya Sama Lulah Lahvah Lahvah Itu bakalan seru banget tuh Kemarin seperti ditanya pas prespon Kan biasanya mereka artis Mereka biasanya menggual wajah gitu Kan pasti ya Walaupun pakai pelindung Ada kemungkinan resiko Wajah akan terluka Iya bener Kita lihat saja siapa yang followers paling banyak ya Wah Aduh Gak ada followers gitu Gitu Enggak tapi gue Mereka nekat ya mukanya cakep-cakep kan ya Iya Tinju Resiko cedera Pasti Kan sayang ya Bener Oh jadi udah langsung sayang Sayang namanya nih Pasti gue Belum ketemu udah sayang aja nih kayaknya Kan cewe sama cowoknya Ganteng-ganteng cakep-cakep Kalau Arif Didu kan belum tanding aja Bang udah bengep nih Hahaha Siapa yang colokan nih Iya 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 Bener 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 ya Satu yang menarik kemarin pada saat press conference Itu Nah itu Kau usah pakai pelindung katanya Iya itu yang bedanya Itu bedanya kalau Exhibisi atau pertar Apa namanya Olahraga Selebritis ya Kalau main Misalnya apa Main badminton Main tenis itu kayak gak ada resiko yang perlu dipertaruhkan Betul Jadi yang harus dipuji dari artis-artis ini adalah mereka mau bertarung Iya Dengan resiko yang tinggi Itu dia Iya Dan komitmennya kalau bermain bola yang lain Ya pasti ada persiapan Iya Tapi kalau tinju ini berantem nih Bener Persiapannya gak bisa cuma turun ring abis itu tanding Iya bener Persiapan mundur juga Pasti akan sangat panjang sekali kan Betul Komitmen itu yang dibutuhkan kan Iya Nah itu edisi kedua kita harus ikut gak aja nih Nah itu harus ikut nih Nanti kalau ada edisi kedua nih Catur aja nih lebih aman Oh iya Gak ada kotak fisik ya Caturnya tapi yang kotak fisik ya jadi Hahaha Wah ini akan menarik banget nih analisa-analisa Degru Harif sama Mas Dida juga nih Kita tahan dulu karena yang punya acara Di sang sultan sudah ada di atas ring katanya nih Wih Silahkan langsung aja Raffi Ahmad please welcome once again Ini dia Raffi Ahmad Yeah 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 ladies and gentlemen welcome Superstar Gnom Aaaaah Disiarkan langsung dari Mahaka Square Jakarta Di sini live dari Raffi Entertainment dan Video Kita akan melihat dan menyaksikan Siapakah Petinju-petinju di atas ring ini Yang akan tumbang Dan yang akan menjadi juara nih Superstar Gnom Aaaaah Dan pastinya kita juga mengucapkan terima kasih Kepada PT Sukun Wartono Indonesia Urip Iku Urup Tepuk Tanung buat PT Sukun Dan juga Temu Kamu Coffee Kopinya para juara Bro Dennis thank you Ini adalah sponsor-sponsor yang sudah mensupport dan juga sponsor-sponsor lainnya Dan pada malam hari ini kita akan menyaksikan 5 exhibition Ada exhibition match yang sangat-sangat super extraordinary Dan nanti sebagai malam pamungkas Mana suaranya pendukung Jeffrey Nicole Mana pendukungnya untuk El Rumi El Rumi dan Jeffrey Nicole ini akan sangat-sangat mencuri dan menarik perhatian Karena ini adalah pertandingan selebriti match di tahun 2023 yang sangat-sangat luar biasa Dan juga selain El Rumi melawan Jeffrey Nicole Kita juga akan menghadirkan 2 selebritis wanita yang akan beradu jotos di atas ring tinju ini Ada Zara Hadis nih Wow dan Lula Lapa Ini serubahan Zara dan Lula Karena mereka ini kecil-kecil cabe rawit Dan semuanya juga disini pastinya sudah dipersiapkan latihan keamanan ekstra Semuanya sudah kita persiapkan Dan juga selain itu nanti akan ada juga pertandingan antara Aksok melawan No Fall Samudera Ada juga 2 match selanjutnya Nanti akan ada Jojo yang melawan King Fat Dan sebentar lagi saya akan memanggilkan untuk sebagai pertandingan pembuka Tapi sebelumnya saya juga mau mengucapkan dan juga mau nyapa-nyapa Tadi ada yang sudah datang Ada Bung Daud Jordan yang sudah hadir Tadi mana Bung Daud Jordan Itu dia Wah Bung Daud Jordan Ada juga Fere Paris Fernandes Saya lihat Wah dan juga ada Bung Ongen Juara dunia petiju kita Boleh kita naik atas Atas panggung dulu kali Bung Daud Jordan boleh ikut naik atas panggung Bung Ongen boleh Dan juga Paris Fernandes boleh dulu maju Ini adalah bentuk support Yang dihadirkan dari para pelaku Petiju-petiju profesional Dan saya juga pernah jadi flashback Jadi 13 tahun yang lalu Waduh Saya punya cerita tentang Bung Daud Jordan 13 tahun yang lalu Saya pernah turun Ikutan tinju Melawan Mario Lawalata Sebagai pertandingan pembukaannya Antara Chris John dan Daud Jordan Ternyata Tinju di atas ring ini Kita kalau nonton Suka ah Bego lu Tonjok dong Ah bego lu Padahal di atas ring ini Kalau udah capek tangan udah gak bisa naik Oke Bung Daud Gimana menurut Bung Daud Jordan Untuk pertandingan Superstar Knockout Dan yang turun Ini artis-artis Selebritis-selebritis Anak-anak muda yang punya nama besar Dan bagaimana menurut Bung Daud Jordan Saya sangat terkagum Karena banyak para penggemar olahraga tinju Di tanah air ini Termasuk teman-teman kita Yang berada di entertain ya Dan saya pikir Kita semua harus Memeriahkan acara ini Rame-rame kita dukung Setiap kegiatan-kegiatan Nanti berikutnya juga Dan tentu malam hari ini Mari kita juga mendoakan Supaya sukses Acaranya Dan tentunya Acara ini Menjadi tontonan Ataupun Satu hiburan Bagi kita semua Bro Oke Bung Daud Jordan Bung Daud Bung Daud Beyond Combat yang kedua Berhasil menjatuhkan lawannya Hanya di ronde pertama Kecepetan Like Kecepetan Ya dia udah tidur bang Tapi menurut Tapi menurut Faris bagaimana acara ini Banyak sekarang teman-teman selebriti yang Wah yang ikut turun Banyak acara-acara tinju Menurut kamu bagaimana Ya pastinya seneng lah bang Apalagi sekarang Semoga anak-anak muda di luar sana Yang nengokin pertandingan tinju itu Jadi punya motivasi untuk Lebih tinggi untuk olahraga Jadi meminimalisir yang namanya Kegiatan negatif-negatif di luar Jadi ada wadahnya Bisa olahraga dan Tempatnya positif gitu Kalau Jeffrey Nicole sama El Rumi Menurut lu Bagaimana? Siapa yang menang? Jadi semalam pas aku tanding Bang El sama bang Jeffrey Sama-sama nyemangatin bang Aku Sama-sama nyemangatin aku Pas aku tanding Jadi Pas ini aku nyemangatin dua-dualah Pasti ada yang jatuh Tapi gak tau Semuanya main aman semua ya Nah Kalau tadi udah ngobrol sama Bung Daw Jordan Udah ngobrol sama Faris Fernandes Ini di sebelah kiri saya Ini sekarang Masih aktif Juara dunia kita Anak bangsa Tepuk tangan untuk Ongen Petinju kita Berhasil mengalahkan banyak Atin-atin tinju Mule-mule yang dia kalahkan Sama seperti Bung Daw Jordan jaman dulu Iya iya maaf Iya masih aktif ya Ini udah vibrate nih sekarang nih Bung Dawud juga masih aktif Paris juga masih aktif Ongen juga Dan dalam jangka waktu dekat Dia akan pertanyaan lagi Tapi gimana rasanya Melawan Bule-bule yang mungkin Badannya lebih besar Tapi Ongen masih bisa menang Semua dari persiapan Kalau persiapannya matang Pasti percaya diri Jadi Pertanding itu Persiapan matang Percaya diri Udah pasti yakin Untuk menang Yang paling penting itu persiapan Memang bener Dan ini juga For your information Semua pengisi acara disini Mereka prepare 3 bulan Latihan mereka serius 3 bulan cukup ya? Ya cukup Ya bro cukup Bener-bener memang ini Gak boleh main-main kalau tinju itu Karena kalau memang Gak kuat nafas Gak kuat fisik Takutnya dia Tidur Gak bangun-bangun Tapi kalau Pengongin gimana? Melihat Jeffrey Nicole dan El Rumi Pegang siapa nih? Saya belum pernah lihat Mereka baru tanding Jadi Saya pilih dua-dua deh Semuanya pilih dua-dua Cari aman Tapi tepuk tangan sekali untuk Daun Jordan Ongen dan Paris Fernandez Terima kasih banyak Enjoy The show Terima kasih sudah hadir Sudah menghibur Dan sekarang saatnya Kita akan Sambut Untuk Pertandingan pertama Pada malam hari ini Superstar's Knockout Tapi Sabar dulu Sabar dulu Ini Yang akan Bertanding sekarang Ada Ashley Major Melawan Twiggy Darmawan Superstar's Knockout Superstar's Knockout SC Major All right Here we go Ini dia ronde pertama Cibo melawan SC Major Apakah pertandingan akan Berlangsung cepat? Karena ada delapan ronde Yang akan dilewati Bro Didan? Kita lihat disini Bagaimana mereka Pelan-pelan ya Masuk di pertanian ini Karena kita tahu bahwa Usia 16 tahun ini Pengalamannya harus Digali lebih banyak lagi ya Oke Kita 16 tahun ngapain ya? Nah iya Lagi-lagi nyusain orang tua dulu Apakah ini sesuai dengan janjinya Cibo bilang tadi Pada saat Saiwar dan juga Trashlong Dia bilang dia akan Nurunin tenaganya Tapi setiap juga dia berjaga-jaga Sepertinya Iya delapan ronde Dua menit ya Total 16 menit ya Kalau kita lihat disini Nah itu tidak mudah pastinya Masih berusaha mencari Oh satu Jack strike tadi Masuk dari Cibo Wah Kukulan begitu cepat ya Mungkin juga tidak bisa lihat Berwarin ya? Iya makanya Oh Jack strike luar biasa masuk Cukup tenang sejauh ini SC Major Oh juga kembali dilakukan Counter Punch Karena Cibo sendiri juga pasti Kukulannya keras ya Betul Maksudnya di MMA Di boxing juga Sudah berlatih pukulan Hanya saja Memang Kalau di TINJU ini Bedanya adalah Bagaimana kita dipukul juga Jadi TINJU ini Bedanya adalah Latihan dipukul Ben Ini kenapa Sorung TINJU gak dikasih trompet Jadi setiap pukulan Setiap pukulan dini Oke kita lihat Satu klik dilakukan tadi Ya mulai kita lihat ya Mulai sedikit panas Oh satu strike masuk Lebih banyak bertahan Sejauh ini SC Major Satu jadwal lagi masuk Terus terangsek ya Ashley Luar biasa Usang Oh Belum boleh Sudah tidak boleh Anda ditahan tadi ya Oh ditahan tadi dulu ya Jadi tadi ditahan dulu Baru dipukul gitu ya Dan posisi seperti itu tidak boleh Selain dipukul belakang kepala juga Oh Terus terangsek Oh Terangsek lagi lagi Jadi SD Major TNIJU Luar biasa Agresif Agresif TNIJU 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 yang keras tadi. Wow, apakah terluka? Ternyata, tapi terlihat sedikit Cibom sedikit agak sedikit. Bisa dilihat cukup beras aja. Ini pukulannya keras sama-sama keras ya. Tuh, taunting coba dilakukan. Tuh, kita lihat bagaimana Cibom tadi mencoba untuk menyelesaikan di ronde pertama ini ya. Kita lihat, seterahat satu menit saja. Tarik nafas lumayan ya. Betul. 3 menit di atas ring itu jauh berbeda. Jauh berbeda. 3 menit dimanapun. Iya, 3 menit main bola mungkin enteng. Masih bisa ngasok kan ya? Masih bisa ngasok. Ini gak bisa. Karena semua mental, istik, kudula, terluka juga mungkin. Iya, ini mulai biasa. Ini ada treatment yang dilakukan oleh tim ya. Untung dingin kak malam aja. Ada leher, kita lihat dengan es batu ya. Tapi bukan es yang ada rasanya, bukan teman manis ya. Tapi ini gak boleh sambil refleksi gak? Gak boleh. Gak boleh, gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa pisang goreng, gak bisa. Gak bisa ngopi, belum. Nanti habis game ya. Kita lihat replaynya tadi, ini ada beberapa pukulan yang masuk telak ya sebetulnya. nah nah kita lihat ini dia ronde kedua Cibom, Duiki Darmawan melawan Ashley Major 3 menit akan berlangsung masih panjang jalannya ya pasal sekali 8 ronde akan dijalani oleh mereka apakah akan ada yang jatuh di ronde kali ini karena biasanya memang kita menonton di Youtube menyaksikan salah satunya itu pas ada pukulan satu masuk kenapa kita sedang menonton Mike Tyson ya karena pasal yang jatuh oh ini dia, oh pas lagi protes tadi ya berasa di bagian belakang kepala oh jadi kita dimasuk ah iya ini pukulan-pukulan oke ya dari Ashley dia kadang-kadang mungkin walaupun terlihat satu bertahun mungkin terlihat terluka, terlihat luka tapi satu pukulan saja kita bisa berbalik ya kita bisa berbalik lu biasanya kita bisa berlahan-lahan betul sekali langsung tersimpur langsung tersimpur dan satu oh bagus sekali terlihat di bagian belakang terlihat oh body shot yang belakang Ashley Major dan mojok sedikit lagi dalam hal ini mengeluarkan satu strike ini masih boleh lupa pusing ya setelah itu juga masuk ke Ashley Major nah please kuotak ini cukup bagus memberikan jarak tadi antara G-Bomb dan juga Ashley juga memberikan jatuh masuk lagi masuk lagi jadi ini harus hati-hati bagi Ashley ya sampai dia kalau masih biarkan kemudian masuk ke luar-luar luar-luar luar 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 tujuan juga asi kalau mas jidus hati-hati ya kalau jadi akrab Jadi akrab, udah berantem akrab ya, ya saya kalau itu sama istri ya, berantem terus langsung klip ya. Deep strike yang beda ya. Iya, itu beda ring ya. Wow, ini saling berbalas ya. Ini tapi tapaknya buat Cibok. Tapi mungkin kesan kalau kita mencuri dia, kita mencuri kita lah. Kita tidak tahu, karena fisik terturas keadaan bisa berubah. Iya, jangan lupa yang jalan ini adalah darah muda, darah muda, darah muda aja. Untung saja tadi. Ini pelan-pelan apa terasa kebahayaan. Oh ini dua setah. Tadi yang semakin menarik, jiwa melawan HG Bajer, jiwa beli pukulan. Jadi Bum Didan itu terlihat kayak susah mukul ini berabobot sarung tingginya itu gimana sih? Iya, memang ada beberapa abobot tertentu ya. Tapi ini mungkin yang lebih tebal. Jadi kita tahu bahwa ini impact-nya juga lebih, gak terlalu berat. Oh justru untuk safety lawan juga ya? Mungkin yang lebih soft lagi. Lebih soft lagi harusnya. Nah ini kita lihat beberapa cuplikan di sini ya. Tapi kalau... Bagus tadi STB itu. Kalau orang yang minggu-minggu kelihatan banget ya? Merah jadinya ya? Kalau gue tuh jadi ungu. Kepunggul jadi ungu. Jadi lagu dong sama pasnya ya? Iya. Luarif mungkin terpikir untuk bisa turun? Enggak deh. Ini maksudnya turun bawah itu. Turun aja. Bawa nomor 1, 2, 3 gitu. Lasta. Lekali aja luak. Lekali aja. Kalian SD Major. Dan Cibom. Di ronda ketiga. Oke. Tuh. Kenapa kan ada strategi yang berubah diantara kedua petarung? SD Major terlihat sedikit termotivasi. Lalu komunikasi pukulan yang salah satu yang bisa bendarat di pipi dari Cibom. Lagu tadi coba dilakukan. Maka mulai terkurang juga dari Dwi Kidarmawan. SD Major terlihat. Terlihat sangat fokus ya sepertinya SD. Sangat fokus dia. Emang dia kalau kita lihat juga karakternya ya. Dia ini menjadi World Champion. Benar-benar serius ya. Dia memang sangat serius. Yang disini. Di hati yang lain. Ini dia sangat udah mulai capek. Lihat cek daya. Kanar gitu loh. Kanar gitu loh. Kan silang, kan. Jadi memang harus fokus. Petiju ini. Ini kalau ngelihat Petiju abis kepukul terus agak bukong. Itu bukan harus mikirin utang. Bukan ya. Ah kirain. Itu memang fokus ke gambar agak berbayang dalam pelanjut ya. Belur ya. Belur. Kita kadang-kadang kalau lagi main basket. Agak berbayang kalau lihat cahaya. Betul. Biasanya berbayang. Kalau mau bicasih scientist. Agak berbayang mantan juga. Gila. Belur lain. Oh masih ada... 1 menit 48 detik lagi ya. Masih panjang. PENTENGENER! Tangan, baliskan. Liesperan. Lakukan strategi. Malatkan tubuh. Bagai-bagai dia akan... Coba mencari celan. Bisa masuk. Tapi kalau dilihat juga bisa mencari celan. Oh itu masuk, cukup terasa udah itu Brodiden? Betul, sangat terasa karena kalau kita lihat pukulan, kalau saya lihat ini lebih berat atau meras pukulan Ashley, terlihat sekali, dia berhati-hati Jibom. Saya menangkap kesan Jibom berusaha mencari satu pukulan yang bisa membuat langsung gatu, dia berusaha mencari cara, mencari moment, dan dia berikan waktu face dan cari satu pukulan yang bisa masuk ke dalam balas, jadi Jibom berbalas. Hati-hati sekali. Kembali posisi berbalik. Masih. Masih rapat. Oh, 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 oh. Hai, kemudian satu pukulan, kemudian masuk Brody dan Brody. Oh, oh, oh. Balas sekali ini. Balik counter-punch tadi dari Jibom. Iya, betul. Pukulan counter-punch yang sangat smart ya, dari Jibom tadi. Nah, tadi kemudian awalnya kenak banget ya. Yoi. Oh, itu dia. Riz tadi. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ini dari cukup bagus. Didukanya? Ya. Merem-merem begini ya? Iya, betul. Ya, misalnya dari SMB terbuka. Blok yang dilakukan, kita mati blok. Oke. Ya. Lumayan ngeri ya. Gimana ya? Ini ditahan di Jalan Ero, ketiga. Ini yang dibilang jual beli pukulan ya. Betul jual beli pukulan. Gak bisa nawar lagi kalau di sini. Gak bisa nawar. Betul. Kita lihat di sini si Jibom berusaha untuk relax ya. Betul. Tadi sedikit panik juga ya kalau kita lihat. Pasti. 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 Tadi juga. Dia beracar video. Gak rasa berangkau udah capek ya. Jadi kalau nanti. Tidak bisa menikian kotak-kotak aja. Tidak. 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 Kopi. Tidak main buruk. Iya, benar. Tidak main buruk. Tidak main buruk. Tidak. Memang kalau saya lihat masih imbang ya. Betul. Kalau kita tahu kan nilainya 10, 9, 10, 8. Itu kalau ada yang KU bisanya 10, 8. Ini masih tipis kan. Jadi mungkin 10-10 di awal atau 9-9. Tapi di dua ronde berikutnya si Jibom kayaknya lebih utuh. Harus ya. Harus ya. Tapi kalau kita lihat dari fokus tidak terpancing. Walaupun tadi ada beberapa miss dan juga pelanggaran dilakukan lain. Dua-duanya tapi juga masih fokus HD Major untuk bisa memberikan satu perlawanan luar biasa. Betul. Ini kembali lagi kita lihat. Ayo sedikit terlambat. Jangan. Bisa bertahan. Isidi Magir bisa mencari celah. Untuk bisa memberikan pukulan masuk. Lebih itu terbuka. Tangan yang lebih curug di bawah dan puluh. L consideration untuk bagus j буду menciptakan motor yang baik sekali. Dan G-Bob taunting sedikit. lebih tenang, apakah ini momen yang ditunggu-tunggu oh, luar biasa footwork, itu masih kembali, something dilakukan oleh G-Bomb tidak terpancing, esit tetap fokus mix kembali satu lagi ya mungkin yang penonton mungkin awal dari keputusan G7 footwork ini sangat penting sekali footwork itu ada pergerakan kaki untuk bisa mencari langkah, mencari celah betul, ya itu yang kalau kita lihat juga yang rekod ini kalau penuju kan ada dua kalau penuju otodok ada salpau kalau salpau ini berarti tidak tahu bahwa kaki-kakinya di depan jadi itu biasanya kalau penuju otodok ini ketemu kakinya jadi kayak misalnya kalau penuju kaki gitu biasanya menjadi pertarungan yang apa ya, kita bilang cenderung membosankan masalahnya, kalau banyak defense aja, suatu yang terpasu kalau kayak gini kan enak lihat, sama-sama terjadi dengan apa namanya, ortodoks ya wuuuuh sekarang sebenarnya coba untuk terus mengaktifkan sebelah kiri Tadi right hook, satu right hook tadi dari Cibo masuk keluar, keluar, keluar yang paling penting adalah yang paling penting adalah pandangan mata itu dia pandangan itu yang paling bagus itu melihat mata lawan, bukan melihat sarung pinju lawan oke, tadi sedikit peringkatan dari wasit padahal seperti itu, nggak sebentar kembali berlanjut keluar terus terangsek keluar agresif, bukan bukanya banyak nih kalau bisa dibilang Ashley ya ini terlihat keduanya bukan brawler, artinya bukan tidak mereka mengandalkan power transfer energi dari kaki bisa masuk iya oh itu dia banyak sekali tadi tapi kita dipukul bisa kayak gitu nggak ya nggak lah kita juga disini jadi deg-degan juga berada pucat sepertinya yang berada di pucat seperti ini iya yang dipukul ke orang yang berasal disini nah teras tadi kita lihat hati-hati ini mengingatkan kita seperti Muhammad Ali iya, tapi itu mungkin cara smart juga ya ketika sudah terpojok, udah kepala keluarin aja pasti diberhentiin sama masanya di-cleanse lah ya istilahnya pada dia kebalik, berhadapan langsung oke 10 menit ronde ini segera berakhir wuuhh 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 hampir masih dapat defense block yang cukup bagus dari Ashley Badger wuuhh wuuhh oke ini dia pfg yang ditunggu-tunggu ruang depan pertandingan Cibot melawan Ashley Badger sudah selesai betul setengah dari pertandingan ini sudah kita lewati kuat ya kuat sekali, fisik masih cukup baik selesainya ketika tukang es lewat ya nah iya makanya selesai, selesai dia boleh tahan pukulan dari lawan kalau gatel garungnya gimana itu dia bisa tolong pelatihnya dong bisa tolong ya? kalau gatel punggungnya masa gerek-gerek di punggung di tembok gak mungkin terus yang parahnya sama pelatihnya dikasih apa namanya gayu, emang mandi apa ya? disuruh mandi, disuruh muka coba mungkin seperti balsam mungkin itu apa sih ya? iya bertanya-tanya iya itu apa sebetulnya? itu kayak apa ya? ya kayak supaya pukulan itu ya ngegesek kan takutnya terlalu keras dan akhirnya sobek jadi itu buat ngelicinin kulit meminimalisir supaya tidak luka dan tidak ada ngekat ya iya jadi banyak dikasih itu itu bukan karena takut panas ya bukan ya? bukan, bukan bukan wali akhir ronde ke-5 4 ronde lagi kita akan saksikan apakah kedua pertarung ini akan usaha main, meningkatkan tempo jalan ronde iya ini kayak ketukan musik ya 5 per 8 hahaha tapi ini saya tidak menjelaskan pertarungannya akan berhasil berapa loh panggilan mereka masih oke gimana? gimana? wali wasin-wasin itu mengingatkan terus pancing ya? iya 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 wali terus pancing walaupun di awal terlihat tidak berhasil tapi lama-kelama sebagai fisik juga mulai terpulas iya lama-lama terpancing itu bisa antara dua bisa menjadi motivasi yang baik untuk KSD atau malah kembali bergaduh kan? iya memang kalau untuk mixed martial arts ya kita sudah tahu bahwa saling pinjunya ini biasanya pan sampai pan on soalnya pan untuk pro untuk kemasnya pan hatir pinjunya ini lebih tebal pan pan on sampai pan pan on jadi agak kesulitan sebetulnya untuk apa untuk adaptasi adaptasinya agak kesulitan karena kalau untuk makan ada groundingnya bisa megang iya pasti untuk pinjun kan ikat semuanya betul jadi kita pun juga tahu di masa lalu ada petinju-petinju yang jahil gitu ya berarti dia itu dikasih berat di tangan di sini jadi akhirnya harus inspeksinya sebenar-benar dia pun curang harus harus berat kalau terlalu berat pun gak bisa ngangkat tangan sedih malah dipukulin lawan dong iya ini beratnya kedua petarinya memang sudah mempersiapkan pengalaman juga pandron dan terbuka sekali sebenarnya Cibo memberikan kesempatan yang cukup baik sebenarnya itu masih di meja bisa melakukan pukulan lebih kepada bagaimana memanage kapas sebetulnya ya kadang-kadang komosi di awal kan kalau berantem di beliau ngos-osan baru oh ada luka oke ini dia wasit kalau luka kita dilihat dulu oleh tim dokter biasanya dilihat lukanya apakah memang masih membutuhkan untuk bertarung karena gak boleh ditutup oke kalau luka seperti itu hanya dikasih ya kayak salam-salam jadi ini dokter boleh rekomendasi ke wasit untuk menghentikan? boleh, boleh, boleh boleh, boleh tapi saya menunggu sih sebetulnya dokter boy itu harusnya ada di akhirnya ya gak gitu dong beda ngobrolnya beda beda kembali ketika dilanjutkan waktu 75 kali ini beda ngobrolnya betul bahasa yang lain bahasa yang lain oh mulai terganggu ya terganggu karena tadi di pelipisnya sobek walaupun kita belum lihat secara jelas tadi iya apakah ada cut di wajah dari STPJ tapi beberapa pukulan terlihat sekali dalam tayang ulang mungkin akan lebih terlihat cukup keras pukulan dan cipul iya dan ini banyak headbutt perhatikan kan tadi banyak beradu kepala oke ini yang biasa ini yang dibuat buka atau turut semakin gesek lebih tipis ya tapi terlihat Bro Arief Bro Dilan ada sedikit cut dan juga ada darah mengecar iya kucur sedikit dari lipis kiri kiri iya betul apalagi memang SD Major berkulit naat putih ya iya terlihat sekali dan darahnya nempel di jidatnya Cibo oh iya oh iya sedikit bermain apakah itu boleh boleh bisa aja bisa aja tapi tadi menahan kepala sebetulnya kita tidak boleh wah luar biasa itu dia Nonde Kelibah keras sekali jalan di pertandingan tadi Nonde Kelibah Cibo melawan SD Major ya tampaknya Cibo sudah mulai di atas angin ya betul ada luka disana di pelipis kiri ya dari SD yang yes ini dia terlihat sekali oh ada sedikit cap pelipis kiri iya sobek pastinya area yang wajar ya sering kita lihat ketiju di area mata bawah atau di pelopak mata di pelipis kiri kanan tuh memang bagian yang tipis dan sering dipukul nah ini sebenarnya rahannya ini yang harusnya diperingati oleh Wasid ya nahan kepala lawan terus dipukul seperti itu kalian sekali penontonan dari supporter dari masing-masing petarung diberikan semangatnya tadi dan memang pada saat kita tahu atau satu petarung tahu lawannya itu sudah mulai terluka dia akan hajar terus disitu akan hajar terus karena lama-lama walaupun tidak terasa karena ada yang terluka semakin dipukul semakin terasa nah makanya gak boleh curhat kan kalau yang terluka perasaannya yaaah bisa tembus sampai ke punggung yaaah oke ronde ke-6 belum ada salah satu petarung yang terjatuh tapi kita akan saksikan ini sebenarnya biasanya kalau pelukan itu ronde terakhir biasanya iya jadi ronde ke-6 sudah apa namanya sudah kita lihat ini diperingati tidak boleh nah itu tidak boleh tahan seperti itu memang tidak boleh jadi nahan kepala terus dipukulin itu gak boleh oh ini harus di kita lihat rekatnya tadi lepas harus digunting terlebih dahulu terbuka tadi glove dari Cibok itu biasanya kalau apa rekat yang lepas itu ini agak enak kalau lawan bahaya ya istilah Jerman itu keplek-keplek bikin risih ya bikin risih ya kalau keplek-keplek bikin risih ya hahaha hahaha hahah bisa aja jadi tapi ini senyum terus gak Ciboknya iya mulutnya gak pernah ngutup gak senyum terus ya salah ambil ukuran ke pelindung gigi jadi mangat terus gue jadi mangat terus gue jadi mangat hahaha bisa jadi iya iya bisa jadi ini salah nih kakupnya tanggung gajel nih mulut nih iya gajel dia kasingkan tapi mau kita lihat biasanya bisa buat ya serius sekali serius ya sangat bermotivasi sekali karena mungkin saya tidak tahu sebelum apakah mungkin memang terlihat bikin jauh lebih berpengalaman iya sehingga itu ada motivasi sendiri untuk bisa karena usia masih muda juga kita bisa menjatuhkan iya iya itu kita juga kaget usia 10 tahun berani untuk turun dari sini ya itu dia gak boleh nah itu oh New York New York gak boleh ya attending New York gak ada New York gak ada atau mungkin ini ada influence juga karena dia adalah MFA itu adaptasi yang harus dilakukan ya ketika McGregor ingat ya untuk bertarung ya memangkul kaya Walter itu banyak sekali keluar gaya MFA nya dia emang stance-nya juga kuda-kudanya juga sedikit beda karena bongsi itu McGregor untuk itu yang ketujuh aman kalau dilihat-lihat mungkin buat yang kemar untuk diganti dukung SD Badger tipis-tipis itu kayak Canelo ya iya kayak Canelo Saul ya Saul tau Kanelo itu kakaknya adiknya Denelo kalau makanan ya apa sih bukan S bukan bukan S bukan bukan S bukan ini koin yang serba dari SD Badger saya tuh teknik tadi mendorong pake bahu ya bahu bikin space kebetulan masuk itu dua teknik yang memang sering kita lihat di Tinju ya bagus sih buka kalau saya kalau Tinju tuh gak mau tiba-tiba di luar karena kita jangan lenda iyaa buka-buka ini kita komputer baca apa sih ya baiknya tuh karena sekarang teknik Tinju tuh kayak Floyd Mayweather ya kita lihat tuh bahu nya taruh depan di taruh depan itu buat menemui dagu sebetulnya biasanya dia habis kasih bahu gitu iyaa 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 oke itu dia Rodo Kenap tadi oh masih melakukan taunting sportmanship tadi coba dilakukan duit tapi sedikit tidak di respon ya oleh Ashley ya dia jadi terneset tadi ya iyaa kita tidak tahu Bang Setia apa tapi cukup lari perhatihan para penonton yang langsung hadir di Mahakas gue taruh dia tuh pake gayung pake toren aja kalian gak boleh diceplungin gitu gemes deh tuh gayungnya deh itu kayak mandi-mandi ada sambut batang harus gayung ya enggak ya apa harus gayung ya ya gak mungkin pake teko ya ini yang dibilang nih tandingnya di ring kamar mandinya di luar yaa mau gayung luas-puas iya enggak ini sebenernya ini kalau Ring Tinju ini dikasih apa dikasih sarung gitu luar biasa lagi mandi ya halo ini kayaknya Brody Dari kangen pulang ke Batung kayaknya Brody Dari udah lama gak pulang ya iya banyak ete-eteh ya kita lihat ini lagi oh dicek apakah ada tambahan seperti ini mendapatkan cut juga iya sedikit luka oh kembali cut kanan sekarang kanan sekarang cukup lebar dan cukup terbuka luka yang dialami oleh Ashley Ya udah udah ya udah ya udah ya udah ya udah ya tapi kita masih menunggu keputusan apakah tim dokter yang memberikan saran kepada referee untuk menghentikan pertandingan ya karena tadi cukup terluka parah ya betul kiri kanan ya kita lihat sudah jadi penerang wow dihentikan oleh walaupun belum ada kepasian apakah memang sudah official bahwa pertandingan Cibom dan Ashley Major terpaksa harus dihentikan iya sudah dihentikan sudah karena kita lihat sudah kembali ke sudutnya tadi dan ruasi sudah memberikan kita masih mendukung terlihat Cibom melakukan selebrasi victory ternyata memang dia juga adalah seorang toker sepertinya ya iya iya kalau menang ngapain aja enaknya iya bener bener tapi iya tapi iya oh iya bener berarti memang harus dihentikan karena takinya resiko iya karena oke itu dia oke official sudah berarti dan sesaat lagi kita akan karena dokter tahu ya bagaimana harus menghentikan sebuah pertarungan ya karena dia pun juga bertanggung jawab di sini dan lukanya juga sudah kiri kanan jadi kalau tidak mau harus dihentikan sesaat lagi kita akan mengetahui tapi sebelumnya mana suaranya dan semangatnya untuk Ashley dan mana suaranya untuk Dwiki dan Mawan Cibo ini adalah bukti dari sportivitas di atas ring mereka beradu jotos tetapi setelah selesai mereka berpeluka menjunjung tinggi sportivitas inilah skor keputusan dari Hakim A Nus Riri Hena petinju sudut merah 57 dan petinju sudut biru 57 Hakim B R.A. Nadeak 56 58 sebetul saya takut salah saya takut salah bacanya iya memang saya juga ingin kita tegang Hakim C Oki Bakrian 57 57 dengan ini pertandingan dinyatakan DRO DRO keputusan dari Hakim dan Wasid sudah tidak bisa diganggu-gugah DRO sebentar sepertinya kedua petinju nampak masih belum puas mungkin ada yang mau disampaikan dari Dwiki Cibo DRO siapa memenang ya kan tapi keputusan dari Wasid tidak bisa diganggu-gugah Ashley Ashley nampaknya tidak puas dengan keputusan Wasid atau Hakim sebentar Ashley bagaimana Juri dan Hakim A B dan C menyatakan DRO mungkin kita bisa ulangkan lagi di next pertandingan sebentar kamu berani untuk next rematch berani selanjutnya Dwiki dan Mo Ashley sudah bersedia untuk rematch kamu siap untuk rematch selalu always selalu siap tapi ini tau gak semua siapa menang ya tapi keputusan tidak bisa diganggu-gugah dan harus menerima mungkin dari pelatih ini ada yang mau disampaikan juga ini tepuk tangan dong untuk antin MME kita gimana dengan hasil dari DRO ini yang pastinya kita yang pastinya kita kalau pelatih pasti kecewa tapi tetap kita harus menunjukkan sportivitas kita harus menerima apapun keputusan wasid dan juri nah kita pulang berlatih lebih keras dan kembali menjadi saluran juara terima kasih Bang Suwardi dan mereka juga menjunjuk tepuk tangan dong untuk petinjuk kita luar biasa sportivitas tetap terjaga dan saya akan memanggilkan keatas ring ini dia adidak kita Sultan Samtahari sebagai pengkatas promotor acara Superstars Kedong Aaaaaaah Bro Sultan mungkin ada yang bisa disampaikan karena malam hari ini ternyata untuk pertandingan perdana antara Dwiki Darmawan alias Shibom melawan Ashley DRO Berarti bakal ada rematch lagi kali ini Matka Raffi ya dan mereka udah bilang siap Berarti siap Superstar Rokot Kolom 2 siap siap wah keren berarti ini siap berarti untung itu pertandingan ini akan rematch di Superstars Kedongal Volume 2 untuk Dwiki Darmawan dan Ashley siap Ashley siap Dwiki siap selalu siap selalu siap itu dia mungkin ada yang mau disampaikan lagi karena saya juga sangat bangga dengan Adinda Sultan beliaulah yang memperangkarsai dan menggagas untuk acara ini ini baru pertandingan yang pertama masih banyak pertandingan lagi masih ada dong pertandingan-pertandingan yang bakal lebih seru lagi Araf ini yang udah kita kasih tau ini baru pertandingan pertama pertandingan setelah ini ada pertandingan pro-pro yang masuk di acara Superstar Knockout ada King Val ada King Val dan juga ada Jojo Chandra jadi kalian sabar aja pertandingan akan semakin seru lagi ya di malam hari ini terima kasih bro Sultan dan selain satu ini kita akan kembali dulu kepada kawan saya Ben Kashiavani tetap disini di Superstar Kedongal terima kasih thank you Arafi baru saja kita menjaksikan pertandingan tadi antara Dwi Kici bom darmawa melawan Ashley Major yang ternyata berakhir draw ya iya 6 ronde ya kalau kita lihat dan tadi ada permintaan ya atau mungkin diset untuk rerun ya iya untuk rematch ya bukan rerun bukan rerun rematch dan gak bisa cuma nonton doang ini hasilnya akan berbeda di Superstar Knockout berarti ada yang berikutnya nih iya selain pertandingan itu yang penting tuh kita bertiga lagi ya tugas lagi ya oh iya itu dong yang harus diutamakan ini kayak komentator tinjo beneran di tengah ya iya itu bener jadi siapapun yang tanding komentatornya tetap kita mungkin beda kita Bro Didan kita berdua komentator mungkin Bro Ari mungkin turun kali di ring nanti ah lu gak seru ngeri itu tadi ngeliat parten pertama aja gue udah dapet kan iya gini aja mungkin ngambil apa ya hikmahnya kalau misalnya Bro nanti sobek kiri kanan nah itu minta di operasi plastik jadi lebih bagus nantinya alesan jadi alesan jadi punya alesan oke Bro Ari Bro Didan kita lihat ini adalah replay kita lihat oh ini adalah entrance tadi dilakukan oleh Cibom iya sedikit mengagetkan ya awalnya dapatkan tim song lagu yang cukup menegangkan menegangkan ternyata terus lucu ya memang harus kayak gitu ya kalau di era sekarang jadi kayak tukang getu kelindri hahaha kita ingat kalau petinju di luar negi itu kayak nasi Muhammad ya yuk masuk pakai karpet terbang yes itu memang sebuah hal yang jadi entertainment ya betul untuk tinju kita lihat disini beberapa pukulan yang memang bobotnya bagus masuknya juga bagus jadi ini bukan pertandingan kacang-kacang yes karena memang mereka dilatih untuk berlatih tinju disini walaupun tadi kita lihat Ashley juga terlihat terluka di pelipis kiri dan pelipis kanan ya tapi kita lihat beberapa pukulan dari Ashley juga masuk kita lihat teknik ulang kali ini betul James Ray tadi satu left hook dari kiri dari Ashley juga masuk walaupun tadi berhasil dihindari oleh defense yang cukup bagus dari Cibom iya nah itu teknik yang bagus tuh dari Ashley tadi ketika dia miss pukulannya dia langsung taruh tangannya di depan supaya Cibom gak bisa pukul betul gitu jadi memang jangan terlalu polos lah ya yes betul banget kalau tadi terlihat pada saat nah ini dia ini mendingan escape aja udah kabur aja untuk gua pikir lagi nyari sepatunya gimana gitu pak? enggak ya? enggak terus kayak mau adu domba garut tadi nah terlihat santai Cibom tadi melakukan pertandingan berbalik dengan Ashley yang cukup fokus dari awal pertandingan dan terlihat ini salah satu aksi yang mungkin tadi sempat dapatkan peringatan dari wasit ya iya ini para pendukung ya luar biasa kita lihat nonton tinjung ya ini diawali dengan para petarung pro ya nanti kita melihat dari para selebritis melihat dari hasil tadi draw kalau memang terlihat Ashley terluka wajah terlihat lebih merah tapi memang pukulan-pukulan dana itu juga banyak sekali yang masuk ke Cibom iya jadi draw itu memang sangat debatable dan memang terlihat walau penam ronde ini cukup berimbang cukup berimbang iya dan untungnya pertandingannya 6 ronde jadi lukanya tidak membuat Ashley menjadi harus kalah dihentikan oleh wasit ya iya dan terlihat memang kecewa seperti ya Cibom mendapatkan hasil draw ini betul mereka akan melakukan rematch jadi akan ada Ashley Major versus Wicky Cibom Darmawan kedua nanti pada saat Superstar Knockout berikutnya ini udah seru banget bagaimana dengan pertandingan selanjutnya yang juga pasti tidak akan kalah serunya makanya nanti saksikan terus masih ada 4 match lagi termasuk dengan main event tadi El Rumi yang akan menghadapi Jeffrey Nicole jangan kemana-mana tetap disini di Superstar Knockout oke kita hari ini lagi medical check up bersama Superstar Knockout Science Entertainment kita sekarang lagi rekan detak jantung Halo semuanya nama gue Nafal Samudera dan gue disini bersama Superstar Knockout hari ini gue abis ngejalanin medical check up and good to know I'm in a good place to fight I'm in a good condition and I'm ready let's go anyone I'm gonna face I got your weapon halo semuanya jangan lupa untuk beli tiket kalian di Goers app untuk Superstar Knockout karena bakal seru banget fight antara El Rumi dan Jeffrey Nicole Nafal Samudera dan Aksa Aswar Jonathan Freeman and also King Fat watch us get it out inilah keseruan yang terjadi di acara wait in Superstar Knockout 2023 inilah keseruan yang terjadi di acara wait in Superstar Knockout 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih khususnya spesial untuk adida untuk adida anaknya sahabat saya ini tepuk Tantuk Sultan luar biasa jadi kalau saya perspek 13 tahun yang lalu saya pernah di jorongin tinju bapaknya jadi saya pernah juga saya waktu itu ikutan tinju jadi pembukanya Chris John melawan Daud Jordan itu merupakan pengalaman yang luar biasa saya di jorongin sebuah warnanya lawan Mario Lawalata dan ini nih humbu ini dari sini jadi saksi dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa dan disini saya belajar banyak dari adida Sultan ini luar biasa jadi tahun depan saya udah bisik bisik sama Bro Sultan Bro Sultan buat tahun depan kita bikin acaranya bukan influencer sama influencer Indonesia lagi yang bertanding tapi kita bawa negara kita lawan negara lain untuk saling nasi dan saya bisik bisik Bro Sultan juga mau ikut turun tahun depan sambil nunggu nih ya Jerry Nicole nih ya kira-kira apalagi mau disampai nggak untuk All Fighters ya biar besok datangnya on time atau seperti apa silahkan ya untuk All Fighters pastinya sih pesannya jaga kondisi supaya kondisi priman nah nanti pas pertandingan aduh gue lagi ini jangan sampai nah karena saya pengalaman saya pernah pengalaman dan ini kita disini juga nggak usah khawatir karena sudah di tangannya oleh para ahli-ahlinya sebenarnya disini kita mengikuti aturan-aturan sehingga insya Allah untuk meminimalisir segala apapun jadi kita juga menjunjung tinggi yang namanya sebuah peraturan untuk tinggi jadi disini boleh kita teman-teman juga disini ada ambisi untuk menang para fighter tapi tetap semuanya dengan aturan-aturan yang ada dan yang paling penting jaga kesehatan untuk semua fighter dan besok kita akan live dan juga jangan lupa ini tiket udah mau pada habis jadi buat yang pada mau datang harus beli kayaknya hari ini harus diborong karena kalau beli di hari H takutnya sama calo harga mahal lagi karena ini pasti akan menggeludah dan akan menjadi trending dimana-mana terima kasih bimbau untuk semua orang yang bakal datang yang bakal datang ke acara kita itu datangnya lebih cepat lagi karena di luar itu player-playernya nih buat dispel sama mereka mereka bakal megah banget lah datangnya nih entrancenya nih pokoknya di jajaran datang jam 12 itu udah buka jam 12 udah buka disana loh terus entrancenya juga jam berapa ya jam limaan kali jam limaan mereka jadi jam lima karena bro sultan udah bilang yang nonton di youtube kan banyaknya cowok-cowok ada jajaran supaya cewek-cewek ini jadi penonton cowok, penonton cewek datang semua untuk support inju itu yang paling penting makanya digabungkan dengan lifestyle and entertainment itu dia Bro Jeff ada yang mau di stamp battle untuk El besok? Kasih keras Kasih keras El, gimana El? Kasih keras juga deh Kasih keras juga Oke Siapakah yang akan menjadi pemenang dan berhasil membawa pulang belt superstar knockout? Yaaay masih di keseruan superstar knockout tepuk tangan ini dulu yang terjadi maha khas gue luar biasa Nah sekarang aku masih ada di tengah-tengah para pendukung fighter dan di sebelah aku udah ada R Langga Siapa yang gak tau R Langga Gimana nih? Kan udah ngerasain gimana panasnya di atas ring Kali ini datang untuk mendukung siapa nih? Kali ini datang buat dukung Nicole Jeffrey Nicole Oke Ternyata mendukung Jeffrey Nicole Ada tips dan sering gak nih? Kan udah pernah ngerasain di atas ring Gimana rasa panasnya Adrenalin di atas Ada tips dan ring untuk Jeffrey gak? Pertama karena Gua satu-sat sana sama Jeffrey Jangan emosi Tahan Santai Dan kalo bisa mainnya rapetin Karena beda tinggi kan Jadi kalo rapet Ya insya Allah bisa Masuk-masukin pukulan-pukulan Kenceng lah Oke Seberapa yakin Jeffrey bisa ngalahin El Rumi? We gonna give it like 100% 100% 100% Oh yakin banget berarti ya Oke Boleh gak kasih kata-kata untuk El Rumi yang bakalan ngehadapin Jeffrey? Oh that's tough, that's tough El, jaga jarak Karena Jeffrey bakalan ngepepet lu Karena kalah tinggi udah pasti Jadi bakalan ngudangin lu Jadi ya jaga jarak That's it Oke Artinya yakin ya pokoknya sama Jeffrey ya Thank you El Rumi Oke sekarang kita disana udah lihat ada All Yang udah gak perlu ditanya lagi dukung siapa pasti dukung El Rumi dong Halo apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Al, gimana nih yakin gak dengan persiapan El sejauh ini? Karena El kan sudah cukup mempersiapkan diri ya Kemarin juga aku nonton gimana El diwawancarain udah siap banget untuk dilaga kali ini Tapi El sebagai kakak gimana nih yakin gak El bakalan menang di match nanti? Yakin sih karena aku lihat yang sebelum match sebelumnya itu El masih agak kaku ya Cuman sekarang mungkin El udah latihan serius dan mungkin lebih lentur dan mungkin powernya juga lebih kencang lagi Oke berarti Al ngeliat ada progres ya dari El Nah Al coba boleh gak kasih dukungan untuk El gimana caranya pokoknya hari ini harus menang? Buat El kasih paham lagi gak waktu itu? Kasih paham, oke tebuk tangan dong Uruf Al Oke kita sekarang balik lagi ke Ben Krasiavani, silahkan Ben All right it's done, thank you banget Ih gue salah Foki, mirip tuh gata gue ya Iya, mirip, mirip Paling gede masuk gak gue berharapnya? Iya Kalau yang lain kan dikasih support ya, kalau gue mau tanding paling kasih nasehat Iya, gue mau kalau itu Al, El ini dulu ya Iya, 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 iya Tapi kasih paham tadi Kasih paham itu Kasih paham itu Bahasa jalanan ya Yoi Kasih paham aja Ini build up vibe luar biasa nih Iya Ini luar biasa kita akan tunggu nanti main eventnya seperti apa Karena ternyata banyak pro juga tadi yang langgal bilang udah punya jagoannya masing-masing Memang kalau lihat mungkin Brody dan sudah pernah melihat Jeffrey Nicole bertanding Ya kalau kita lihat Jeffrey Nicole ini punya apa ya, eager atau keinginan besar untuk bisa apa namanya Mendalami Iya Olahraga ini, jadi memang kalau kita lihat juga bagaimana dia berlatih, bagaimana dia manage badannya Itu sudah menjadi modal yang cukup ya, buat petarung seperti dia dan juga pastinya akan lebih agresif Karena jadi petarung itu memang faktornya banyak Bro Iya Lain visi, komitmen, mental juga Kira-kira apa yang... Kasih uduk, kasih uduk Iya Apa yang kira-kira Udah Arief punya nih untuk bisa menjadi seorang petarung nih kira-kira Sabar paling ya Sabaran Sabaran Penting loh itu Penting loh sabar kan nunggu dipukulin-dipukulin, nunggu apa peluang mukul balik kan Sabar Nunggu dipukul, nunggu di calling juga kan ada ada kan di tempatnya Dia sabarnya benar sabar itu, dia sabar nih kok gak turun-turun untuk gua harus sabar nih gitu kan Iya bener Tapi kita udah gak sabar lagi karena kita akan melihat bagaimana profil dari dua petarung yang akan bertanding saat lagi Langsung aja kita saksikan video profil dari Jojo Freeman Chandra dan juga Fat King Oscar Check it out Awal-awal gua main tinju, sebenernya apa ya karena... Karena gua nakal kali ya waktu kecil tuh gua sering berkelahi lah ya maksudnya kayak Sering panasan, emosi ya Karena saat itu pun momennya gua hampir putus sekolah Gua mencoba peruntungan siapa tau beruntung main di tinju dan jadi atlet tinju Halo assalamualaikum guys Gua Jonathan Freeman Chandra Atau yang biasa orang rantau nya Jojo Chandra Usia gua 26 tahun Ya mungkin beberapa orang tuh ngeremein gua Kayaknya emang muka gua perang sangar kalo jadi tinju ya Tapi ya hati-hati aja Maksudnya di atas dan di bawah orang kita berbeda Dan untuk King Fat suara lu cempreng hangat Gila 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 Dari 2010 gua latihan boxing Itu setelah gua pulang dari Jerman Yang awalnya gua pikir tinju itu Orang hitam, mohon maaf Sekali lagi bukan rasis Tapi saya melihat Mike Tyson hanya yang terkuat Dan setelah saya latihan Itu ternyata bukan hanya yang terkuat Bukan hanya yang bisa skillnya Tapi itu mau pake otak Karena setiap langkah, setiap pukulan Itu ada hitungannya Kenapa itu saya suka boxing Jo, nama gua Fat Adity Oscar A.K.A. King Fat Usia gua 36 tahun Gua latihan di Nelton Nainggolan Gym Jakarta Barat Jo, kita main 8 ronde 2 ronde, cukup buat lu Lu siapin pukulan lu Hati-hati, muka gua akan sangat bersih Untuk tauin lu Hati-hati There you go, itu dia Kisah Kaget, kaget gua Ini keempat lagi fokusnya Fokus, fokus Tadi ada candela Gak, dia fokus, perhatiin Iya, iya, suaranya cemreng Eh, enggak, enggak Men, itu ada latihan gigit anduk ya Tadi gimana? Tadi itu gigit... Gak, denan sakit Supaya gak kegigit lidahnya Katakan dipukul perutnya sakit tuh Sakit Gitu Gimana? Kalau tadi kan mindah-mindahin ban Ini dikubukin pake ban coba Tadi Berat banget Gak, maksud seserius itu ya Ya iyalah Karena mesti tahan bantikan Akan dipukulin terus kan Gak, gak bisa bercanda Gak bisa Oke, tapi kita akan lihat Komentarnya nanti Seperti apa Jalannya pertandingan Antara King Fahd Lawan Jojo Chandra Tapi sekarang kita langsung Menuju Arafi Arafi Silahkan Tidak 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 Raja Sabda Okto Temu tangan Luar biasa Sangat besar Kontribusinya untuk Tinju Indonesia Dan juga Saya melihat di sebelah kiri Sudah ada pendukungnya El Rumi Keluarganya El Ada Al Ghazali Al Ghazali Al Ghazali Siap Yakin Nanti Adik lu menang Yakin Iya Saya juga lihat disini Banyak wanita-wanita cantik ya Aduh Untung istri saya belum datang Baik Kalau begitu kita langsung Menuju Kepertandingan Cruiserweight exhibition match Antara Jojo Chandra Melawan King Fahd Sebelumnya kita akan Menyambut Wasit Yang akan memimpin pertandingan ini Dari KTPI Bapak Nus Riri Hena Dan juga Kita sambut Juri A Bapak R.A. Nadeab Juri B Bapak Oki Bakrien Dan Juri C Bapak Jut Rison Ponto Kalau begitu Kita akan panggilkan Petinju Dari Sudut Merah Mewakili Garuda Yaksa Boxing Cang Hambalang Bogor Jonathan Primen Primen Jandra Dari Juro Juro A Terima kasih telah menonton 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 Superstar Snow Out Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah 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 menonton Pas mau menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa menonton Terima kasih telah menonton Lihat melihat Terima kasih telah menonton 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 Berasa menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Zara menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Tantan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tantan 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 Aduh jangan dulu ah kayaknya. Insya Allah doain aja, siapa sih? Kayaknya bakal menang Kalula deh kak, jangan dong kak. Jangan, ya katanya jangan. Jangan ragu-ragu maksudnya, terima kasih Puji. Kayaknya Puji masih belum siap tapi gak apa-apa. Berarti kak Sultan untuk Superster Kenongkot Kolum 2 masih ada dong ekshibisi untuk yang cewek-cewek artis. Pasti bakal ada lagi dong, pasti bakal ada lagi dong. Jadi Lula kalau misalnya dia menerima tantangan kita akan carikan lawannya. Kita carikan lawannya lagi ya. Oke kalau gitu terima kasih Sultan dan sekali lagi congratulations Lula Lava! Lula Lava versus Zara, abis itu luar biasa ya. Ya bener, komen saya sih ketika dibuka headgear-nya tetap cakep ya. Pasti, luar biasa. Gue takut tapi ditantangin sama dia. Iya, mau jadi pacarnya sekarang? Eh gimana sih? Gak mau, takut. Takut. Kalau lihat dari hasilnya tadi, mungkin sedikitin ku aja. Walaupun tadi cukup, jadi bilang cukup telat tadi. Lula jabnya ada 18 yang masuk, straightnya 12. Sedangkan berbanding dengan Zara, 7 jab masuk dan straight 6. Iya kita pikir tadi tidak save by the bell ya. Tapi ternyata diakhiri juga dengan unanimous decision dari juri. Saya pikir tadi selesai ya Zara tapi ternyata save by the bell. Betul, betul sekali. Ini santai banget ya kuat saminanya. Powerful entrance tadi dilakukan oleh kedua petinju atau petarung ini. Dan pada saat menyelesaikan pertandingan, walaupun Zara memang terlihat secara stamina dan juga fisik berbanding jauh dengan Lula. Pada saat Lula menangkan dan mengakhiri pertandingan, Buka Elf masih sempat joget-joget. Masih joget. Tidak banyak nafas sepertinya. Kalau gue mah udah langsung nyari basem. Kelar tanding. Kelar tanding nyari basem. Rokat lagi. Rokat lagi. Ini dia dan tayang ulang beberapa ronde, tiga ronde yang dilakukan oleh kedua petinju. Ya Lula sama sekali, kita lihat defense-nya baik sekali ya. Betul. Double cover-nya bagus dan ini tadi jatuh yang pertama kali dari Zara. Iya. Dan memang persiapan mungkin terlihat terutama dari stamina ya. Endurance Lula ini sangat luar biasa. Betul. Walaupun begitu tapi apresiasi yang sangat luar biasa untuk Zara Adisti. Iya. Bisa menyelesaikan tiga ronde. Betul. Itu terbayang sekali dua menit kali enam, sorry kali tiga, enam menit total itu sangat melalakan sekali. Itu cowok yang ditebutin yang di pojok tadi kali ya. Mungkin. Ini cahaya-cahaya ini berantem ya. Oh bukan, bukan. Itu bukan berantem di kantin. Wuh, kita lihat tembus 720 ribu penonton. Yes. Thank you banget buat para penonton yang langsung menyaksikan lewat Trans Entertainment. Tadi gerakan memutar balik yang dapat peringatan dari Wasi tadi kan. Nah ini, ini yang saya pikir tadi sudah selesai ya. Betul. Masih bisa. Celebration dance tadi dilakukan dan Zara Adisti walaupun saya khawatir apakah nafasnya bisa tertangkap kembali. Tapi sportmanship seperti ini memang yang kita harapkan dari perhelatan superstar knockout. Suasana kekeluargaan dan memang sportivitas ya di antara kedua atlet ya. Betul. Ya dan tadi nantang Fuji ya. Oh menarik ini kalau jadi. Kalau sampai terjadi yang senang promotor ini. Komentator juga dong. Oh iya. Oh iya. Yang seri 2 tapi komentatornya. Oke. Siapa yang menyaksikan tadi Zara dan Lo ini luar biasa ya. Persiapan yang mereka lakukan mengharukan sekali buat para penting juga bisa dibilang amatir. Mempersiapkan pertandingan hari ini jauh sebelumnya dan pada saat bisa menyelesaikan pertandingan dan menang. Itu rasa haru pasti sangat terasa. Iya betul. Apalagi orang tua ya. Seperti orang tua tadi melihat mungkin khawatir lihat anaknya terpojok. Dan ya mudah-mudahan orang tua pun juga legowo ya. Bahwa anak itu harus dewas. Oh iya. Kok jadi saya. Oke masih ada 2 match lagi yang harus kita lewati Bro Arief dan juga Brody. Dan jangan kemana-mana. Di sini terus, stay tune terus hanya di sini di Superstar. Knockout. Oke. We'll be right back. Terima kasih. 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 sekarang aku lagi nungguin satepadang ini nah selanjutnya aku pesen minuman dulu dong tadi gak seudah satepadang udah sekarang minumannya kayaknya aku mau cari yang seger-seger apa ya nah itu ada ice honey kayaknya enak deh ice honey coba aja aku pesen mas aku mau pesen ice honey original minyak mas ya berapa mas? nah harganya juga ya buat kalian semuanya tau harganya disini tuh bener-bener terjangkul banget jadi kalian gak ngelakir takut kemahalan makanannya gak sama sekali dan cara pembayarannya juga gampang banget kalian bisa langsung aja terus karena disini udah ada yeay udah ada semua makanan sama minumannya tadi kita udah beli satepadang sama bakso sekarang kita cobaiknya mana dulu ya baksanya dulu deh cobaikin ya oke kita akan menunggu beberapa saat lagi untuk next match kita pertandingan so stay tuned in the meantime back to the DJ tadi kan harganya murah ya tapi aku tuh kayak gak terlalu ekspektasi tinggi ya dengan harga murah tapi ternyata walaupun harganya terjangkau rasanya enak banget berasa banget dagingnya bakso juga enak banget enak enak wangnya juga enak banget hmmm gulunya apa nih? apalagi minumnya es teh pakai hanyi gulunya banget nih makan bakso udah rasanya enak terus pakai minum es teh rasanya juga pas tidak terlalu kemanisan sekarang kita cobain nih menu favorit aku juga sate padang hmmm enak ternyata enak banget dagingnya empuk ini bumbunya juga nih kalian lihat kental banget hmmm sekarang kita coba tontongnya ya hmmm tontongnya juga enak banget enak banget enak banget semuanya jadi guys kenyataan di jajaran ini makanan lengkap banget jadi terserah kalian tuh sukainya apa ya makanan tradisional atau stik-stikan ada bento-bentolan juga ada burger segala macem pokoknya kalian tinggal pilih aja harganya terjangkau dan rasanya enak-enak banget seger banget minumannya nah buat kalian yang mungkin mau datang kesini langsung aja dateng yuk jangan lupa untuk dateng ke jajaran karena makanannya lengkap banget semuanya harganya terjangkau dan juga enak-enak banget pokoknya recommend banget guys yaudah sekarang aku mau lanjutin makan dulu ya jangan lupa aku tunggu disini 1 sampe 10 aku gak mungkin meragukan juga ya cuman ya 2 lah yakin bawa sabu kalo lo lah sabuk pun aman nggak, jangan cuman 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 bisa takut lu lah kewalahan dengan mu dari kemarin gue di katain letoy letoy kita liat siapa yang letoy lu berhasil kena gua aja itu udah keren Keliatan kan lapuhnya dia kayak gimana? Gua sih takutnya Zara langsung jatuh ya ketonjok sama gue Sondur tiga kali ya Keo-in dia Zara, gua tunggu lo di ring ya hari ini Pokoknya tunjukinlah yang terbaik biar kita jadi seimbang Iya dan sekarang saya lagi iseng-iseng main di tribun VIP Dan ini gua lagi ada baru kenal sih disini nih Kayaknya lagi seneng banget mereka Tadi gua liat tamu VIP gua ini ngeliat ekspresinya pas pertandingan Lula, Lufa sama Zara Adisti Ekspresif banget Halo bro Nih boleh tau namanya diperlakan udah satu-satu dong dari bro dulu nih Oke ak, gua Wijaya dari tim Free Fire Oh Free Fire? Iya sama gua Reza dari Free Fire juga Wow jadi ada Wijaya dan juga Reza dari Free Fire Ini dateng kesini ke acara Superstars ke knockout Ini hebat loh, ini e-sport Berarti dari e-sport, support, sport beneran Harus itu ak Ini baru namanya kolaboratif yang luar biasa Wijaya sama Reza Lu kira-kira nungguin yang paling ditungguin pertandingannya partai yang mana? Pamungkasnya sih L ya sama Jeffrey Nicole L sama Jeffrey Nicole, lu juga sama? Nah lu Wijaya, lu pegang siapa antara L dan Jeffrey Nicole? Gua L Rumi Lu L Rumi? Gua sama all in Jeffrey dong Wow, kayaknya kalo udah liat, maaf nih rambutnya ini Jeffrey Nicole Ini kulitnya L Rumi Tapi jujur ya ini unexpected banget Pemirsa gua gak nyangka ternyata Ini temen-temen dari e-sport Bisa jadi sponsor acara Superstars ke knockout Gokil banget Gua terima kasih sama temen-temen Free Fire Sama Bro Wijaya, sama Bro Reza Udah mau support kita di Superstars ke knockout ini Bener-bener luar biasa banget Jadi gua jadi kepikiran, karena gua Ransu udah ada Udah punya tim e-sport Tapi belum, belum dapet mentor lah Belum gua kembangkan terlalu karena ya gua harus banyak Mungkin harus ketemu sama Bro Wijaya, sama Bro Reza Jadi gua kepikiran, gua pengen banget bikin pertandingan Free Fire Sama artis-artis, setuju gak bro? Setuju sih Tapi bisa A main? Mau? Ya bisa gak ini? Ya elah Lah bisa lah gua mah ready terus Nanti gua ajakin temen-temen gua Tapi deal gak kita kolaborasi? Kita gas, kita support ak Kita bikin yang meriahnya begini? Gaskan Free Fire Rans Oke? Oke deal? Bro Reza? Deal? 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 Oh berarti tungguin Bulan depan kita bertiga tos lu nih Ini saksi semuanya ya Bulan depan gimana? Langsung aja Kita bikin acara Apa besok? Jangan dong Belum siap kalau begitu Bulan depan Free Fire Rans Kita ajak artis-artis Oke Ini adalah saksi ya Semuanya udah deal ya Bulan depan bakalan ada pertandingan Free Fire di Rans Entertainment Gokil Thank you bro Gokil Gokil Lawannya siapa? Tenang aja Nanti kita akan bikin tim ya Kita bentuk tim Free Fire Gua juga akan Nyari siapa yang sanggup lawan gua Dan gua akan cari Tenang aja Ini bakalan seru banget Free Fire di Rans Entertainment Deal 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 Oke Deal Emang ya Boss kita ya Tukan nodong Boleh juga ya Orang kerja deh malah di pilihan bisnis bener deh Iya Deal di tempat langsung Itulah smart ya Ngomongin apa sih tadi dia? Ya pokoknya deal aja Enggak yang penting ada calling-nya aja Iya itu paling penting Itu aja Oke tapi yang paling penting lagi Nanti saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan keempat Celebrity Welterweight Exhibition Aksa Aswar 65 kg yang akan berada di si merah Versus Naufal Samudera 65 kg yang akan berada di si si biru Ini pertandingan sangat luar biasa nih Iya Nah kalau Aksa bersama dengan Aero ya kita tahu bahwa itu adalah superstar dari jet ski ya Yes Menerai medali emas di Asian Games dan juga di Asian Beach Games Jadi kita akan lihat keperannya sekarang apakah sekencang ketika mereka atau Aksa ini mengendarai jet skinya Pada saat mengembar jet ski Kalau Naufal Samudera ini berada di sini seorang aktor yang juga sangat-sangat Model-model ya Model juga penggemar dari boxing Saya pernah berbincang langsung dengan Naufal Dia sepertinya untuk pertandingan hari ini sudah menyiapkan strategi khusus Nah sebagai model senior gimana nih? Iya Gimana nih? Compare-nya sama yang tua melulu ya Jadi seperti biasa kita mau ngingetin rolenya Iya Role of game dari Aksa Aswar versus Naufal Samudera Dimana nanti pertandingan akan berlangsung 4 ronde Iya Satu ronde ini berdurasi 2 menit kurang lebih sama Tadi pada saat Zara melawan Lula 2 menit dan istirahat antar ronde itu 1,5 menit Iya Ini akan menjadi pertandingan sangat menarik Kalau yang satu atlet yang satu lagi Biasanya sekarang aktor ini memang punya obsesi lain Pada saat sudah bisa menjadi seorang aktor Punya tubuh yang atletis Mereka juga punya obsesi itu menjadi seorang atlet Betul Jadi awalnya hobi sampai akhirnya dikasih ring seperti ini Mereka turun langsung nih Brody Dan Dia ngomong sendiri dia juga pengen jadi pemain bola nih Iya Main bola ke terus nih Dulunya ya Dulunya ya Punya ambisi masih ya Pasti Pasti Karena jadi atlet itu enak ya Iya maksudnya atlet gak beneran sih Kalau beneran sih capek ya Gitu jadi emang seperti tadi nih Tinju perempuan nih ya Karena sekarang perempuan-perempuan seperti tadi juga kita Sering ngeliat di gym Mereka itu latihan tinju Jadi memang udah jadi budaya sekarang Betul Makanya nih kalau tadi kita bilang punya membi jadi atlet Sekarang emang ternyata Komentarin atlet itu lebih seru memang Iya Iya beneran Tapi capek juga yang komentarin orang ya Tapi yang paling seru tadi diantara tiga tadi yang mana aja Yang paling seru ya Yang ada KO nya tuh ya Oh yang ada jatohnya tuh Tapi saya yakin sih dua match berikut ini nanti nih Nauva lawan Aksa dan juga El Rumi lawan Jeffrey Nicole Ini kencang ini main speed Karena mungkin peronde tidak terlalu banyak Betul Jadi fisik mungkin bisa dihabiskan peronde nya baru di dan Iya mungkin saya juga ada feeling nih ya Nanti Jeffrey Nicole lawan El Ini pasti ada yang KO ya Kalau feeling gue ya Itu akan sangat menyenangkan sekali melihatnya Soalnya kayak yang nonton tinju kalau gak ada KO kayak gak lengkap gitu Nah itu Kayak main bola tanpa gol ya Itu dia kayak mie instan kurang kerupuk Heeey Cepet amat Iya dong Kita pasti menunggu kesiapan dari dua petarung berikut ini Nauva Samuda VS Aksa Aswar Dua match terakhir yang akan kita saksikan di Superstar Knockout Tadi yang menarik juga bahwa Raffi ini sempat mempertanyakan atau bertanya kepada pemenang dari setiap match Iya Mereka boleh menantang karena berharap ada Superstar Knockout Vol. 2 Betul Mereka akan dikasih ruang lagi untuk memilih siapa calon lawannya nih Iya bener Kita nunggu juga ya Kita juga punya idola barangkali ya Untuk siapa yang tarung gitu kan Oh iya Kau siapa yang Ahmad Dhani yang tarung Oh iya Itu si seniornya Iya bener Turun Anaknya turun bapaknya turun dong Disiru juga tuh Ada sih di bawah tuh Ada di bawah ya Buangnya ada di bawah Kurang satu lagi kemarin selebriti Trofeo Cup Kan ada stand up Indo Boleh kalian anak stand up Indo Kira-kira siapa? Kemarin Uus kan sempat turun juga tuh Oh iya Uus sudah Udah dong Udah Udah Tapi itu mah terlalu beneran lah Yang lucu gitu siapa? Hah yang lucu Yang lucu gitu Yang Marcel Marcel kek Ya nanti gak pukul-pukulan dong Lempar-lempar Iya lempar beat Ngebeat Lucu juga kalau Marcel Medianto ya Seru banget Seru banget 700 ribu penonton sudah menyaksikan Lewat Trans Entertainment Semakin malam tadi sempat buka juga di komen Mereka udah gak sabar nih Menyaksikan dua pertandingan yang berikut ini Termasuk main eventnya nanti nih Betul Dan untuk Aksa sendiri juga saya gak sabar nih Pengen liat dia gimana cara tinjunya Karena dia pun juga Salah satu sport entusias Betul Saya sering ngeliat juga di Instagramnya Dia sering berada di gym Memperpot otot-ototnya Ini pasti jadi modal nantinya Untuk bisa bertarung tinju Tapi latihan tinjunya ini yang beda Betul sekali Dan ini pertaruhannya memang di atas ring Karena memang bener Safety banyak yang nonton Bisa ada bisnisnya juga Iya Tapi dikasih ruang untuk membuktikan Jangan asal mengutu aja Kadang kita memang Ngomong di sosmed sih enak kan Iya Ketak-ketik-ketak-ketik ya kan Pada saat kita bad beef Dan pada saat di adu di atas ring Nah Iya Itu dia Iya Kalau sebelumnya ngadu jempol Sekarang ngadu kukulan Iya Tapi yang paling sering itu Pas timbang badan sebetulnya ya Pas berat banget Tapi pada saat timbang badan Ini menjadi salah satu tantangan Ini juga mungkin buat informasi Kalau misalkan sering mendengar Petinju ada berat badannya Pada saat mereka baru pertanding Mereka akan ditimbang kurang lebih Satu minggu sebelumnya ya Iya Atau mungkin beberapa hari sebelumnya Dan itu pun juga harus Berada di ambang bawah ya Atau atas atas Misalnya 79 kg Ya harus minimal harus sama Atau di bawah Dan setelah itu ketika Misalnya perebutan gelar nih Itu boleh bertanding Ketika lolos itu Tapi ketika di hari ha Pas ditimbang lagi Tiba-tiba naik berat badannya Sebelumnya itu dia mesti nurunin kan Mesti nurunin dulu Tapi ketika pas hari ha itu tetap naik Biasanya tetap bertarung Tapi gelarnya jadi gak direbutin Biasanya Iya Oh ada begitu juga Iya seperti itu Jadi kalau misalnya lihat pada semua timbang badan Ada petarung petinju Yang akhirnya harus pakai jaket Dihabiskan airnya supaya pada saat ditimbang Persis sesuai dengan kelasnya Oke kita akan melihat jalannya pertandingan seperti apa Tapi sebelumnya kita akan melihat video profile Dari dua petarung berikut ini Ini dia Aksa Aswar versus Naufel Samudera Check it out My speed Power Precision Karena Gue pede dan gue Gue gak takut kalah juga Gue gak takut dipukul Tetap puluh balik Gue Aksa Sutan Aswar Umur gue 26 tahun Gue itu Atlet Jet Ski Indonesia Strateginya kita hajar aja Udah pasti Ya menang lah Kita harus fokus Waktu kita capek Kita perlu stamina juga Siap-siap aja Gue tunggu dulu di atas string Kelemahan deh bisa kelihatan di atas string Kalo takut sama lawan Kayaknya You know At the end of today I'm gonna win But mungkin gue Paling ikan kao Gue cuma pengen ngajak lu dan saranku Give the best I got Show the beauty in boxing Another day another win I guess What's up Jet Ski Boy Show me what you got Sebelumnya kita akan menuju ke partai utama antara Jeffrey Miko melawan El Rumi Sebelum menuju ke partai utama Ini ada satu partai yang juga tidak kalah serunya Dan sudah ditunggu-tunggu oleh semua yang nonton Raja Entertainment Yang nonton kita menuju Satu Juta Viewers Dan kali ini pertandingan yang tidak kalah Dan juga ditunggu-tunggu di Superstar Kenong-tunggu pada malam hari ini Selebriti Welterweight Exhibition Match Antara Aksa Aswar melawan Nauta Samunda Sebelum kita memanggilkan mereka Partai Celebrity Welterweight Exhibition Match ini Akan dipimpin oleh wasit dari KTPI Bapak Era Nadia Dan juga juri A Bapak Nus Riri Hena Juri B Bapak Oki Bakriel Dan juri C Bapak Juk Rison Ponto Langsung saja Tanpa basa-basi lagi Kita akan panggilkan Petinju Dari sudut merah Atlet jet ski Indonesia Yang selalu mengharukan nama Indonesia Di dunia jet ski internasional Dengan speed, endurance, dan power Yang dimilikinya Pria ini yakin akan berjaya Di atas ring pada malam hari ini Mewakili WSBC Boxing Club Jakarta Give applause Aksa Sultan Aswar Dan Kita akan panggil di sudut biru Pemain sinetron dan FTV Yang kini dikemari oleh remaja Namun saat ini Dia membuktikan kalau dia juga handal Di atas ring tinggi Pemakili Boxeo Science Academy Ini dia Nova Samudra Ini dia celebrity welterweight exhibition match Antara Aksa Blow Nova Samudra Ready to rumble Mana soalnya untuk Aksa Kurang ras untuk Aksa Novol Samudra Mana suaranya untuk Novol Samudra Kurang ras untuk Novol Samudra Bermain panor Dengarkan apa-apa wasir Jangan ada pelanggaran Apabila PTJU jatuh tidak ada pukul Dan pinggan ke bawah Pelanggaran Jelas Tengah Aksa Novol Samudra Ini Superstar Knockout Ini Superstar Knockout Aksa Aswal melawan Novol Samudra Ronde pertama sudah dimulai Novol menggunakan Berwarna merah hijau dan putih Aksa menggunakan hitam dan gold Satu pukulan langsung luar biasa Brodidan Iya kita lihat dari latihan tadi Aksa ya Begitu baik dalam lakukan pukulan-pukulannya terlihat Dan pertanyaannya apakah Aksa bisa melaju kencang di Samudra Keren 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 Dua-duanya punya stance yang cukup profesional Iya Walaupun mereka bisa dibilang bukan petinju profesional Betul Tapi bentuk dan rib dari badannya itu memang sudah kayak seorang petinju ya Iya Gaya stance-nya gayanya ya Yes Benar-benar bukan gaya Biasanya kalau gak biasa bela diri atau petinju itu ketika diserang panik Bukulannya teman-teman Kalau ini tenang sekali Ova cukup tenang sekali Ya Walaupun beberapa pukulan dari Aksa bisa masuk Tapi kasar cukup baik Walaupun baiklah satu jab dari Aksa Dapat dihal dengan baik sekali Dari cover Naufal Samudra Oh kembali satu jab kembali Aksa Enak banget lihatnya ya Betul Low like the butterfly Sting like a bee Yes Good working bike Bagus sekali dari Aksa Oh iya tadi sedikit Nah Oh itu dia Oh iya kita lihat tadi Naufal Samudra Oh Sekali Right hold tadi dari Aksa Kombinasi kugulan Masuk Terbuka tadi tangan dari Naufal Masih bisa mencari celah tadi Betul defensor bahaya ya Kalau kita lihat Di sini Ini dia Oh 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 A big punch Oh Karena tangannya sudah di bawah Di campas Ini kadang-kadang kalau pertinju ya Kalau saya Kalau saya pertinju itu suka tidak tahu Tidak sadar bahwa dirinya jatuh Oke Dia saking bingungnya Tapi kadang-kadang sudah tidak menerima gitu Betul Tadi nanti kita ngelihat seperti apa pukulan keras tadi Iya Oh Selamat IOS Tadi Ios Tepus Nah Dan selesai Tadi Sain sekali Belum tidak kebekeran ya Tuhan biasa itu dia ronde pertama Iya Sudah ada yang terjatuh di ronde pertama menurut Indan. Betul. Itu 10-8 ya. Kalau itu Aksa, jadi dua ronde atau tiga ronde berikutnya. Mau gak mau, Nova Alimi harus ngejar. Gimana berdua-dua? Ini kira-kira tadi jatohnya. Kayaknya teluk banget. Teluk itu tadi. Iya, kayaknya sereman orangnya ya. Ngeliatnya. Iya, ngeliat yang jatoh. Waktor umur kalau dia. Banyak hal-hal. Ini kalau ini anak gue, udah gue pisahin. Udah ada maghrib gitu ya. Iya ya. Kita punya, apa ngeliat anak tua petinju tuh kayaknya bangga. Tapi kalau jadi anak tua beneran tuh, Ini dia, ini dia. Kita lihat bagaimana swingnya pas banget ya. Pas sekali, pas tadi. Nah, nah. Kombinasi kanan dan kiri langsung masuk. Persis di kanan dagu dari Naofal Samudera. Iya, ini pukulan petinju. Bener ya, bukan pukulan orang yang asal tinju. Betul. Lakihan bener nih. Karena saya bilang tadi ketika lihat di gym tadi, pukulannya shadow boxingnya juga bagus. Jadi serius. Bukan, bukan hanya berlatih untuk mempersiap konsep-besar knockout. Memang mereka pasti sudah lama sekali. Laku di boxing ya. Kalau atlet itu pasti build for atlet ya. Lelah-lelah apapun juga bisa ya. Terutama stamina. Iya. Stamina itu pasti berbeda sekali kalau atlet. Kalau miherz ini kayak kita, kayaknya. Ini aja kita sambil nge-mill ini. Ini kita nonton enak banget ini. Ngomongin orang. Enak bener. Ada build ini sekalian. Sudah kebayang aja. Sudah kebayang aja. Oke. Ini dia roundnya kedua. Aksa Aswablonal Falsamudra. Oh. Oh, langsung. Langsung. Ini ada masalah di kaki, di tangannya. Lepas, lepas. Ini bahu. Ini yang saya bilang. Kita lihat bahunya. Hah? Kita lihat bahunya. Oh, oh. Tunggung bahunya. Kita lihat. Ada sesuatu terjadi. Itu lepas. Itu yang kita bilang. Itu yang kita bilang. Itu yang kita bilang tadi. Ini, ini ceberang. Ceberang di tangan. Ceberang itu yang saya bilang tadi. Bahunya kita lihat tulangnya. Nah, itu menyendol. Tadi dia ketika hukum gak kena, itu keluar. Ini harus dikembaliin lagi posisinya. Makanya dia tadi langsung tidak bisa. Langsung tidak bisa selesai. Apakah diselesai? Selesai. Apakah diselesai? Selesai. Masih terdiri pertumbangan alternatif dari angstis. Harus dikembalikan. Harus dikembalikan dulu. Sebelum nanti mengkat. Ini harus dikembalikan posisinya. Ini bunyinya. Tapi kita lihat tadi perdebatan antara Wasit dan juga tim dari angstis. Tidak bisa. Oh, Tidak bisa. Wasit tidak mau ngambil resiko. Wasit tidak mau ngambil resiko. Wasit tidak mau ngambil resiko. Tapi bisa kita lasaikan. Dari makaswa ini para penonton masih ingin pertandingan dilanjutkan. Tapi Wasit tidak mau ngambil resiko. Tapi ini sepenuhnya keputusan Wasit harus diikuti. Harus diikuti. Baru aja kita ngomong ya. Jadi ketika ada pukulan yang lepas. Tidak terkena. Itu resiko bahu untuk lepas. Otot untuk lepas. Kita lihat. Seharusnya kalau dalam pertandingan yang profesional. Bahu terlepas ini. Itungannya tidak terlihat menaktif. Tidak bisa berlaku. Iya. Tapi ini tidak tahu. Kita lihat terus ya. Kita lihat di sini. Ketika Aksa. Dalam melakukan pukulan. Kita lihat di sini. Ini. Dan ini gak kena. Ini. Ada kotak pulanya. Seperti itu. Cuman lihat. Lalu. Nah. Tepuk. Nah. Dia langsung meringis tapi, langsung menghindar. Oh iya, yang bahu sebelah kanan tadi ada satu uang yang dikel. Dari bahu kanan seorang Aksa Aswara, kita tidak tahu apakah itu... Nah ini sudah dikebalikan, kita lihat. Karena harus cepat dibalikin. Jadi dibalikin, masuk lagi, udah selesai. Tapi Wazid sudah menutup pertandingan tadi karena tidak mau mengambil resiko sebetulnya. Walaupun sekarang kita masih menunggu karena ini mungkin bukan pertandingan 7 profesional. Artinya ini adalah eksebisi apakah pertandingan akan dilanjutkan. Tadi terlihat juga ada juri yang sudah mengeluarkan itu berwarna merah ya. Karena kalau perkiraan saya sih meskipun bertanding, tapi pasti tangan kiri ya akan terus dimaksimalkan. Dan jika pertandingan tidak dilanjutkan, ini bisa dibilang kerugian didapatkan oleh tim Aksa. Karena terlihat mendominasi tadi. Tapi kita lihat ini tetap meminta nilai dari para juri. Karena ini adalah cerra, jadi ada rules ya. Bahwa cerra dibawah sekian kondo itu akan dihitung. Kalau tetap dihitung, kita akan dihitung. Kita akan lihat. Tapi kalau dihitung... Koki teman-teman, 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 teman-teman. Ini semuanya 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 semuanya. Terhasil melawan. Terhasil melawan. Semuanya semuanya semuanya. Apa yang terjadi di atas ring ini? Kami mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Ini dia yang sudah menjadi prioritas dari promotor bahwa keselamatan tetap nomor satu. Kita akan mendengarkan hasil keputusan dari para juri dan wasif. Sebelumnya, dengan hormat kami juga mengundang pahlawan tinju Indonesia, Daul Jorna. Sudara, hasil dari keputusan wasif. Ini sampai-sampai pas Pak Okto sudah ikut untuk liput bersama wasif dan juga juri. Daul Jorna sudah di sini. Ini dia yang namanya sebuah olahraga. Kita menjunjung sportivitas, kesehatan, dan keselamatan. Jadi, dari sudut merah, asal, asal, dan petiju dari sudut biru, naubal, samudera. Atas-atas keselamatan. Pertandingan ini dinyatakan teknikal drool. Ronda pertama. Jadi, untuk Aksa dan juga Namo Samudera dipersilakan untuk mempersiapkan diri lagi untuk rematch. Rematch! 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 Sebenarnya, oke. Untuk kedua peninju, Daul Jorna. Aksa, boleh diambil di sini. Ini adalah sebuah olahraga yang menjunjung sportivitas dan keselamatan. Hari ini, Aksa dan Namo Samudera dinyatakan teknikal drool. Bagaimana? Bu Daul Jorna, ada yang mau disampaikan? Ya, tadi sangat seru sekali saya pikir dan saya pikir seluruh penonton yang hadir juga melihat bagaimana di rode pertama terlihat aduk bukulan ya. Walaupun tadi sempat mengalami cedera. Tapi saya pikir ini bisa menjadi jilin dua karena belum terselesaikan. Tinggal kedua peninjunya bisa melanjutkan atau tidak. Kira-kira kalau ada rematch butuh berapa besok tantang lagi atau tunggu persiapan lagi? Nah, nanti tinggal kita kembalikan kepada peninjunya. Siapnya kabar. Oke, sebelum disematkan medali dan juga sabuknya berarti tidak tersematkan ya. Saya ingin tanya sama Noval Samudradu. Noval, meskipun lu tadi sempat terjatuh di ronde pertama. Apa yang mau ingin lu sampaikan sama lawan lu dan akhirnya teknikal drool? Kepleset bro tadi. Lu kepleset. Kepleset. Makanya gue bangun langsung. Buat bukan jatuh karena pukulannya. Tapi siap untuk langsung tantang rematch di superstars knockout volume kedua. Ayo siapa sih ini yang berani lawan? Lawan Aksa lagi berani? Ayo. Berani? Bismillah, Bismillah guys. Noval Samudra Berani dan Aksa. Sebenarnya mungkin dari tim pelantih sama Aksa apa yang terjadi sama Aksa? Tadi di awal babak kedua. Iya, iya, iya. Jadi pukulannya gak maksimal. Akhirnya ada cenderah di dishlocknya tadi di bahu. Jadi Wasid juga melihat. Saya juga melihat memang panik ketika memang lagi muter. Tapi ya kita hormatin keputusan dari Wasid juga. Pokoknya kita rematch aja anytime, anywhere, let's go. Rematch? Rematch. Berarti nunggu dari lu ya? Lu sembuh langsung rematch? Gue bisa sembuh, ayah bisa boleh. Wih, dih. Sama satu lagi gue pengen kasih respect buat Aksa. Karena gak semua orang berani masuk ring di inju. Waaaah. Dan untuk Aksa dan Noval Samudra. Demi atas nama kesehatan dan keselamatan. Akhirnya dinyatakan technical draw. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa rematch lagi. Dan kita akan tunggu rematch. Noval Samudra melawan Aksa. Ya. Mana suaranya untuk next match kita? Jeffrey Nicole! Bergetar! Mahangka Square bergetar! Mana suaranya sekali lagi? Untuk Jeffrey Nicole! Dan satu lagi. Lawan dari Jeffrey Nicole. L Rumi. L Rumi! Melayu-melayu segitu untuk L Rumi! Ini adalah pertandingan. Untuk tahun 2023. 23 selebriti match yang paling ditunggu-tunggu, Jeffrey Niko melawan Al Rumi Station Superstar. Genok, out! Wah, itu dia tadi pertandingan antara Aksa melawan Naofa Samudra yang dinyatakan technical draw. Dan disuruh ambil gelarnya atau sabuknya di Dau Jordan, kalau saya berani sih. Ngambil doang kan? Ngambil, minta izin lagi. Minta izin lagi. Minta izin lagi. Pancur lawan saya, tapi itu emang yang terjadi di Tiju ya. Tadi kita ngobrol di awal bahwa cedera ketika pukulan tidak kena atau ketika swing juga tadi. Enggak pas, itu bahu itu bisa dislokasi. Memang bisa dikembalikan. Cuma setelah itu pasti akan enggak enak. Mungkin juga Aksa kalau tadi lanjut akan terus menggunakan tangan kirinya ya. Karena pasti akan cakak sekali. Jadi diambil safety-nya, ambil technical draw. Dan ini terlihat tayangan ulang, entrance dari kedua petarung, Naofa dan juga Aksa dua-duanya. Walaupun mungkin Aksa seorang Aksa bukan petinju profesional. Naofa juga bukan seorang petinju profesional. Tapi dari mulai entrance, bagaimana mereka melakukan warm up. Bertanding mulai ronde, mereka terlihat sekali sebagai seorang petinju profesional ya. Iya dan badannya juga badan petinju banget ya. Sangat-sangat, dan pertandingnya sangat-sangat terjadi luar biasa sekali. Nah ini juga, tadi dia menyatakan bahwa kepleset. Tapi enggak ya, karena pukulannya keras. Ini bukan kepleset, ini betul-betul clean punch. Dan membuat juga dia terjatuh. Karena memang suka disorientasi ya, petinju ini ketika terpukul jatuh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi se detik sebelum mereka terjatuh ya. Nanti pas lihat video baru kelihatan. Kita lihat tadi Aksa sangat kecewa sekali. Tidak hanya Aksa, kita pun kecewa sebenarnya. Karena kita ingin melihat petandingan sampai berakhir. Nah kita lihat lari dia, langsung lari. Karena tulangnya kita lihat menonjol tadi. Dan wasit belum ngeh, ketika ada dari pinggir ring. Yang memberitahu, baru wasit melihat bahwa oh iya ada cedera ternyata. Mungkin juga pemerintah bisa melihat di bahu kanan Aksa. Dipegang lagi? Iya, betul sekali. Itu ada tonjolan tulang sedikit yang ternyata sudah hilang sekarang. Iya, karena sudah dikembalikan. Iya. Sudah harus cepat dikembalikan sebelum nanti bengkaknya melebar. Itu sulit ya kalau kayak gitu. Terus sering melihat ini kan, Rambo-Rambo. Ketika cerita dia ke tembok. Nah kayak gitu. Sekarang kita ingin live nih. Live ya? Langsung nih. Nanti mungkin rasain langsung boleh. Jangan. Ngelihatnya aja mules ya. Sebenarnya ini kerugian untuk Aksa karena petandingan ini rematch. Karena kalau dilanjutkan mungkin terlihat dari dua ronda atau satu setengah ronda yang sudah dijalankan. Aksa terlihat sedikit pedominasi ya. Betul. Dan ini ceritanya juga di awal pertandingan. Jadi mau tidak mau. Tapi kalau sudah sekitar 75% berjalan mungkin ceritanya lain. Betul sekali. Kita menunggu nih. Rematch antara Aksa melawan Noufal kedua. Yang nanti pastinya akan segera digelar Superstar Knockout volume kedua. Thank you banget. Karena untuk Superstar Knockout volume pertama sudah pasti kemungkinan akan ada yang kedua. Karena jumlah penonton kita di Ransain Entertainment luar biasa. 946 ribu orang. Sedikit lagi 1 juta views. Telepon temen-temen deh sudah nonton kan. Temen lu ada 50 ribu orang ada. Lu viral lu hari ini. Udah nonton semua. Yang ditelepon cuma 3 orang. Temennya terbatas. Udah nambah belum followernya? Ha? Follower udah nambah belum? Ntar aja cek. Ntar aja cek ya. Ntar aja cek ya. Saat lagi kita akan menyaksikan The Main Event. Ini pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu bad news diantara keduanya juga sudah terjadi cukup lama di sosial media. Pada saat... Awalnya nih sosial media kan? Awalnya mungkin baru dia bisa cerita sedikit. Ya awalnya katanya sosial media saling ejek saling tantang akhirnya. Oh belum pernah kalah. Belum ada nelginya. Udah tantang langsung. Sampai... Bapaknya sendiri Ahmad Dhani katanya nunda konser. Untuk nonton anak. Untuk hari ini? Wuuu. Kalau kamu anak tinju ini nunda apa nih? Nunda bayar listri. Hahaha. Buat rangkus. Dan satu hal yang terjadi tadi pada saat... Oh. Beberapa hari yang lalu pada saat press conference terlihat memang seperti biasa pada saat tinju ini akan bertarung. Mereka akan post untuk wartawan. Iya. Sudah terjadi sedikit ada tuh kayak beef beef sedikit. El Rumi kasih kecil-kecil pendek. Dan Jeffrey Nicole terlihat beberapa kesempatan muncul pada saat timbang badan hingga press conference terlihat lebih tenang. Lebih tenang. Lebih tenang. Lebih tenang menahan supaya tidak terpancing. Tapi ini dia pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Sekali lagi once again the main event. El Rumi versus the Julo Papi Jeffrey Nicole. Saat lagi kita akan saksikan hanya di sini di Superstar Knockout. We'll be right back. Yes sekarang saya sudah berada di tempat sepertinya ya kalau di sebelah kiri saya ini. Keluarga dari El Rumi. Ada Dul, ada Al Ghazali. Saya klausananya deh. Di sini dukung El pasti. Pasti mereka dukung El. Dul. Al. Al. Dul. Yakin gak? Ini Jeffrey Nicole menurut gua bukan lawan yang dipandang sebelah mata juga. Apalagi Jeffrey Nicole dia sering berantem jalanan lah. Seberapa yakin? Seberapa yakin? Dan menurut lu prediksi lu? Menangnya KO? Menang angka? Atau gimana? Saya gak tau kenapa malam ini yakin banget. Kakak saya bakal menang. Yakin banget? Yakin banget. Mana suara dia buat El? Yakin banget gak tau kenapa. Yakin banget. Meskipun kita tau El pernah punya pengalaman kemarin tinju melawan Winston dan menang. Al. Sebagai kakak. Seyakin apa? Jeffrey Nicole temen lu juga? Temen juga. Cuma dia akan beda nih adik Ando. Dan dari pengalaman sih El kan dari dulu suka banget berantem ya. Dulu jaman SMA juga kakak kelas diajar. Jadi menurutku kalau pengalaman El lebih unggul lah. Pengalaman El lebih unggul. Menurut lu prediksi lu? Menang KO atau angka? Dan kira-kira kalau menang KO Jeffrey Nicole jatuh di ronde berapa? Ini kita main di 4 ronde. Prediksi ronde ketiga KO. Ronde ketiga KO untuk kemenangan El Rumi. Yes. Terima kasih untuk Al dan Dul. Sekarang biar adil. Kita menuju ke sebelah sini. Yang gue denger-dengar ini adalah temen-temen dari Jeffrey Nicole. Ada Brian. Brian. Abizar. Abizar. My friend Sean. Haris Periza. Ini gue denger-dengar kalian support Jeffrey Nicole. Yes. Gue ada alasan kenapa gue support Jeffrey Nicole. Kenapa? Karena nama bapak gue Jeffrey juga. Hahaha. Bener gak salah. Gak salah. Lucu. Bener-bener. Oke. Lu semua kira-kira menurut lu Jeffrey Nicole sama El menang. Jeffrey Nicole menang KO atau menang angka? Namanya boxingnya anything can happen. Yang penting kayak fightnya bakal fun. Ini berapa ronde mereka? Empat ronde. Empat ronde itu pasti fun. Fun dari mana? Bojok-bojok aja fun dari mana? Tentu fun. I think it's gonna be fun. Tapi kayak empat. Nyampe empat ronde gak kira-kira? Sebongga aja nyampe. Biar seru aja biar lama. Biar lama lah. Tapi lu yakin Jeffrey Nicole menang. Sean. Gue mau nanya lu. Siap. Bagaimana bro? Jeffrey Nicole atau El Rumi? Entertainment top bro. Kuih! Entertainment. Gimana? Jeffrey Nicole, El Rumi. Unanimous decision bro. Hahaha. Hadis Prisa. Yes. Aduh. Ini masalahnya dua-dua temen gue kan. Ya kan. Lu bilang. Hahaha. Eh. Gue, gue, gue megang dua-duanya deh. Oke. Dua-duanya dua-duanya. Jawabannya gak seru. Gue mau nanya Anya Geraldine. Anya Geraldine. Anya Geraldine. Anya Geraldine. Suka tinju. Suka tinju. Aku gak suka kekerasan. Tapi aku kesini karena support sahabat aku Aksa. Oke. Tapi menurut kamu. El sama Jeffrey Nicole siapa yang menang. Menurut kamu. Kira-kira. Masalahnya dua-duanya temen aku ya. Jadi aku gak tau liat nanti aja. Tapi aku support dua-duanya. Aku support dua-duanya. Kalau susah jawab gue tanya deh. Anya kalau diajakin tinju yang perempuan berani gak? Sande. Tahun depan berani gak? Aku maunya kan ikut tenis. Hah? Aku maunya tenis. Maunya tenis? Ya ntar di acara gue yang lain lah. Thank you Anya Geraldine. Ya so far memang pertandingan ini seru banget. Antara Jeffrey Nicole sama Rumi ini pasti akan ditunggu-tunggu oleh semuanya. Tapi menurut lu acara ini gimana bro? Super santro. Gokil. Gokil. Gue dari tadi nonton sih dengan ya. Dengan memacu adrenalin. Ya sebenernya happy banget kita semua disini. Bener. Bisa berpartisipasi untuk menggairahkan dunia olahraga Indonesia. Khususnya tinju. Dan dari awal gue udah bikin acara tenis. Ada turnamen olahraga celebrity. Dan sekarang tepuk tangan dong buat sense entertainment. Ini adalah Sultan. Ini anaknya Pauhtoni. Dan juga kait entertainment. Ini kaitnya entertainment. Ini Jeffrey Nicole and friend ya. Dan pasti juga ini adalah kolaborasi. Memang zamannya ini saat ini kita untuk berkolaborasi. Dan juga untuk acara ini gue punya kepuasan tersendiri. Ketika mendengar impactnya yang sangat positif untuk para pelaku. Untuk dunia olahraga tersebut. khususnya dunia tinju. Kalau bahasa jawanya tuh kita harus urib iku uruh. Urib iku uruh. Kita harus bisa berguna. Bukan untuk diri kita sendiri. Tapi juga buat orang banyak. Dan aku juga berharap banyak anak-anak muda nih. Di belakang-belakang gue. Gue udah agak tua ya. Eh lu tua juga nih. Lu udah sama sama gue. Oh iya. Gadis krentek. Berani lu tinju? Tenis dulu. Ya udah. Apapun kita support olahraga Indonesia. Dan pastinya juga kita berharap. Untuk semua anak-anak muda. Bisa memberikan inspirasi positif. Untuk generasinya. Dan kita juga tidak akan pernah berhenti sampai disini. Kita akan maju terus. Untuk dunia olahraga Indonesia. Siap-siap get ready to Jeffrey Niko. Melawan El Rumi Subesar Gedonga. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Bang lu liat gue berantem. Hah? Lu nonton gak tuh? Pertaruan di series 2. Di video. Biar puas lu liat gue berantem. PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Hai semuanya. Aku lagi ada di event Superstar Knockout. Nah buat kalian yang belum tahu. Di Superstar Knockout ini bukan cuma ada pertandingan boxingnya aja loh. Tapi juga ada jajaran. Nah buat kalian yang mungkin lapar atau mau jajan-jajan. Langsung aja datang ke jajaran. Karena disini banyak banget ada makanan dan minuman yang bisa. Kalian coba. Aku juga udah gak sabar nih. Pingin cobain jajaran. Kita katanya. Wow banyak banget tuh. Ternyata ada kopi, ada teh. Terus ada apa lagi nih ya? Oh ada burger. Ada mie ayam bakso malang, mie kocok bandung. Wow. Iya semuanya enak-enak nih. Kira-kira enaknya aku cobain apa ya? Coba apa dulu ya? Kita coba bakso enak hari ya. Kita coba nih bakso malangnya. Mas. Hai aku mau pesen bakso malangnya satu. Hmm gak sabar pengen cobain. Ternyata disini banyak banget makanannya. Ada makanan-makanan tradisional. Terus ada dari Bandung, ada dari Malang semuanya. Jadi dari seluruh nusantara kayaknya ada ya. Terus ada teh-tehan juga. Buat kalian yang mungkin halus-halus sambil menunggu jagoan kalian bertarung nanti disini. Ada somai tuh. Oh ada bento juga. Disitu juga ada burger. Tapi aku tertarik banget sama bakso aja. Jadi kita coba bakso ini. Nah tadi aku udah pesen bakso. Sekarang makanan yang kedua. Aku mau cobain ada sate padang. Coba ini yuk. Jadi gak usah jauh-jauh kemana-mana. Disini juga ada sate padang. Kita cobain. Halo mas. Mas aku mau sate padangnya dong satu korsi. Ternyata gak cuma sate padang. Ini juga. Ini apa mas? Tahu gejerot ya? Eh bener ya? Ada tahu gejerot. Ada cilok juga. Telur gulung. Wow. Dalam satu tenan aja tuh udah banyak banget makanan-makanan yang bisa kalian icip-icip. Apalagi kalau misalnya kalian datang sama temen-temen kalian. Bisa beli macem-macem tuh tuh saling cobain deh. Sekarang aku lagi nungguin sate padangnya dulu. Nah selanjutnya aku mau pesen minuman dulu dong. Tadi bakso udah sate padang udah. Sekarang minumannya kayaknya aku mau cariin seger-seger apa ya. Nah itu ada ice honey. Kayaknya enak deh ice tea honey. Coba ini kita aku pesen. Mas? Halo Pak. Aku mau pesen ice honey original tea-nya sate ya. Berapa mas? 35 ribu. Oke. Nah harganya juga ya. Buat kalian semuanya tahu. Harganya di sini tuh bener-bener terjangkau banget. Jadi kalian gak usah khawatir. Takut kemahalan. Makanannya gak sama sekali. Dan cara pembayarannya juga gampang banget. Kalian bisa langsung aja Chris. Karena di sini udah ada. Ya udah ada semua makanan sama minumannya. Tadi kita udah beli sate padang sama bakso. Sekarang kita coba ini. Yang mana dulu ya. Hmm. Bakso ini dulu deh. Kita cobain. Hmm. Enak banget rasanya. Tadi kan harganya murah ya. Tapi aku tuh kayak gak terlalu ekspektasi tinggi ya. Dengan harga murah. Tapi ternyata walaupun harganya terjangkau. Masanya enak banget. Berasa banget dagingnya. Bakso ini juga empuk banget. Hmm. Enak-enak. Wah ini juga enak banget. Hmm. Gulinya pas. Apalagi? Minumnya? Es teh pakai honey. Enak. 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 Ternyata enak banget. Ternyata enak banget. Dagingnya empuk. Ini bumbunya juga nih kalian lihat. Kental banget. Hmm. Sekarang kita coba tontongnya ya. Hmm. Tontongnya juga enak banget. Enak banget semuanya. Jadi guys. Ternyata ada jajaran ini. Makanannya lengkap banget. Jadi setelah kalian tuh sukanya apa ya. Makanan tradisional. Atau steak-steak. Terus ada bento-bentolan juga. Ada burger segala macem. Pokoknya kalian tinggal pilih aja. Harganya terjangkau. Dan rasanya enak-enak banget. Plus segar banget minumannya. Nah buat kalian. Yang mungkin mau datang kesini. Langsung aja datang yuk. Jangan lupa untuk datang ke jajaran. Karena makanannya lengkap banget semuanya. Harganya terjangkau. Dan juga enak-enak banget. Pokoknya recommend banget guys. Yaudah. Sekarang aku mau lanjutin makan dulu ya. Jangan lupa aku tunggu disini. Guys welcome back to Superstar Knockout. Kita baru dapat informasi kalau yang sudah menyaksikan secara online di Ransha Entertainment. Sudah tembus 1 juta views. Itu nonton kita bertiga tuh. Pasti dong. Tapi yang ditunggu-tunggu bukan kita. The main event berikut ini. Celebrity Light Heavyweight Exhibition Match. Antara El Rumi. 79 kg yang akan berada di sisi merah. Versus. 78,2 kg yang akan berada di sisi biru. Brody dan Brodydu ini seperti apa nih pertandingan ini? Ini seperti menyenangkan semua wanita di semua kalangan. Gua baru melihat artis. Artis gitu ya. Atau selebriti. Ini dari anak muda. Dari anak teenager. Sampai seumuran teman kita yang sebelah ini. Ini suka banget sama kedua orang ini. Terutama Jeffrey Nicole. Tapi ini kan pertarungan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa persiapan dari kedua selebriti disini. Iya. Serius banget. Sangat. Sangat serius. Kalau Brodydu sendiri ngeliatin ini. Ini perhelatan superstar knockout. Semuanya datang. Ini kayak full house. Yes. Piket terjual habis. All the celebrities semua hadir disini. Kayak kumpul-kumpul gini. Brodydu ngeliatnya gimana nih? Ya menyenangkan ya. Tinju jadi sebuah tontonan. Sebuah hiburan gitu. Pasti. Iya. Bahkan mungkin orang yang gak biasa nonton. Iya. Kalau dulu kan ada siaran langsung pertandingan tinju. Yang nonton dipastikan suka tinju. Iya. Sekarang belum tentu. Iya betul. Mungkin karena ngeliat siapa yang bertinju. Iya. Bahkan di luar negeri sendiri kita tahu. Kita tadi ngobrol ya. Bahwa tinju di dunia pun juga sekarang. Yang lebih rame itu pertandingan tinju antar selebram. Wuuu. Betul banget. Dan itu gede. Dan bahkan the business is gokil. Semuanya berada disana untuk membuat stadion itu penuh. Betul banget. Kita akan menunggu seperti apa perhelatan Superstar Knockout. Volume 2 yang akan segera digelar. Tadi deget-deget tadi. Iya. Hint-hint sedikit nih. Betul. Bahkan seluruh petarung boleh memilih lawannya siapa. Sedikit rule of the game untuk the main event malam hari ini. El Rumi versus Jeffrey Nicole. Pertandingan akan berlangsung 4 ronde. Iya. Satu ronde berdurasi 2 menit. Isiran antaronde selama 1,5 menit. Betul. Dan headgear kayaknya akan dipakai ya. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Tapi tantangannya menarik ya. Itu menarik juga tuh sebenarnya. Itu mengecewakan ini fans mereka gak sih? Kan kalian lihat mukanya ya. Iya betul. Tadi katanya Bini juga titip. Oh itu jangan sampai bilang apa tadi Bini. Bilangin Jeffrey Nicole ya jangan sampai kena pukul. Iya. Gimana ya. Bukan buahnya yang dikasih hati-hati ya. Tapi Jeffrey Nicole ya. Tapi Jeffrey Nicole ya. Tapi memang dilemah buat fans. Ketika dibuka si headgearnya itu akan membuat kita bisa melihat wajahnya. Oke. Kita harus rela wajahnya hancur. Info mungkin sedikit karena sudah ada tantangan sebelumnya Jeffrey Nicole. Berani gak buka headgear El Rumi. Katanya berani. Tapi kita lihat seperti apa pertandingan nanti akan berlangsung. Tapi sebelumnya kita akan melihat video profile dari El Rumi. Terus diwaspadai mungkin jangan ngeremehin gue ya. Karena gak banyak orang yang tau. Walau gue itu zaman kecilnya sering berantem. Nama gue El Rumi. Umur gue 24 tahun. Gue latihan di WSBC Blok S. Siapannya tahun lebih hampir 2 bulan lah. Ya cukup harus dilanjutkan Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole jangan ngeremehin gue. Karena lu gak tau gue sebenernya siap. Bersiap lah. Sampai jumpa di atas ini. El Rumi di sebelah kiri saya dan El. Tadi gue udah ketemu sama ada bokap lu. Ada Bunda Maya. Ada Temulan juga. Ada juga Al. Ada Dul. Ada semua keluarga lu. Apa yang pengen lu tampilkan malam hari ini. Dan lu kasih lihat kepada mereka semua yang udah support lu. Ya Insya Allah cuma pengen menampilkan yang terbaik. Dan Insya Allah kalau tampilkan yang terbaik. Bonusnya menang. Ada gerogi gak? Tipis. Karena penontonnya full banget sih sebenernya. Ini penontonnya full banget dan udah menuju 1 juta. Gue rasa saat lu naik atas ring lawan Jeffrey Nicole. Ini bisa 1.500.000 yang nonton kurang lebih El. Gokil El. Ada yang mau lu sampaikan buat lawan lu? Berikan yang terbaik. Kita tunjukkan kepada Indonesia siapa yang lebih baik di depan ini juga. Kalau lu bisa mendefinisikan 3 kekuatan lu apa yang bisa membuat Jeffrey Nicole takut sama lu? Gue punya stamina, punya power. Juga punya skill yang bagus. Kalau lu menang apa yang lu mau lakukan? Kalau lu kalah apa yang lu mau lakukan? Ya liat nanti aja. Belumnya kepikiran. Kayaknya gue rasa dia gerogi. Tapi buat lu El. Selamat bertanding. Tepuk tangan buat El. Rumi. Wow. Bersama teman-temannya semua disini. Ya dari tim pelatih dan lain-lain. Bro gue pengen tanya sama tim pelatih nih. Satu lagi nih petinju lu yang akan tampil sama hari ini. Kira-kira. Buat lu. Bisa menang KO atau angka? Angka itu pasti. Tapi kalau ada kesempatan untuk KO kita akan coba cari itu sih. Ronde 3 lah ya. Ya ya kita coba cari itu. Ronde 3 mau jatuhin Jeffrey Nicole. We'll see. Terima kasih untuk El. Rumi. Thank you bro. Silahkan untuk prepare. Wuh. Ini aura-auranya tegang mereka udah kerasa banget dan juga. Boleh gak gue minta minum. Gue juga. Aduh. Gue juga ikutan Grogi juga. Karena ini pertandingan yang sangat-sangat. Membuat gue juga bangga menjadi bagian Rans Entertainment. Kite Entertainment bersama Sense Entertainment. Sabar ya gue juga deg-degani. Karena dua-duanya temen gue. Ini paling bener nih pilih Aqua. Dingin-dingin gini. Udah paling enak. Sekarang gue udah bisa lebih relax dan gue mau tanya juga. Kalo tadi udah sama El Rumi. Sekarang gue mau tanya sama Jeffrey Nicole. Gue udah persiapin kata-kata berpunang sih sebenernya. Biarlah berintiminya sesuatu sekali sih. Sekarang masih pilih 100%. Tangan panjang melada powernya menurut gue gak berpunang juga sih. Di round kedua. Antara dia tidur atau gak bisa nafas. El, gue bakal bikin dulu tidur malam ini. Lu tau gak Jeffrey Nicole? Pertandingan lu sama El Rumi ini. Dinanti-nantikan oleh semuanya dari malam ini terjadi. Ada yang mau lu sampaikan gak? Sama semuanya gue udah nungguin. Dan ini kita baru ngomong-ngomong gini aja udah menuju 1 juta. Viewers ya. Gimana pas lu tanding mungkin bisa menuju 2 juta. Amin. Semoga mereka puas sama pertandingannya nanti. Best man win. Yang terbaik. Yang terbaik kenapa? Kalo lu bisa lu deskripsiin. Kalo tadi El bilang 3 kekuatannya dia. Dia punya power, dia punya stamina. Satu lagi gue lupa deh. Kalo lu? Gue juga punya power pastinya. Gue punya teknik. Dan gue punya defense yang bagus. Ada ritual gak? Sebelum lu persiapan melawan El. Ya selain tentunya latihan yang bener. Ini lu udah gak sabar? Gak sabar sih. Ini adrenalin udah dari tadi. Gila sih. Gue liat auranya dua-duanya udah pengen saling hajar. Tapi gue mau tanya gak sama. Bung. Mungkin pelatihnya dari Jeffrey Nicole. Tadi Bung. Jeffrey Nicole. Katanya akan dijatuhin di ronde ketiga. Berusaha mereka. Kata pelatihnya El dan El yakin. Mau jatuhin di ronde ketiga. Menurut Bung. Sebagai pelatih Jeffrey Nicole. Ini Jeffrey Nicole bisa menang KAU atau? Gak rasa kalau Jeffrey Nicole udah harus menang KAU. Menang KAU juga. Jadi yakin juga Bung? Juga menang KAU juga. Bisa jatuhin El di ronde berapa? Kayak tiga. Terus dua-duanya ronde tiga akan menjadi ronde neraka untuk Jeffrey Nicole dan juga El Rumi. Kalo lu menang lu mau ngapain? Kalo lu kalah lu mau ngapain? Gue bikinin dulu. Sebenernya ada yang pengen gue lawan sih. Tapi gue fokus kesini dulu. Ada yang lu mau lawan? Ada. Oke. Udah kasih keynya nih. Ada next berarti sasaran lu nih ada? Ada. Setelah selesai matchin. Iya. Jeffrey Nicole. All the best bro. Terima kasih. Wah ini bakalan seru banget. Yang hadir nih gak main-main loh. Sampai Pamenpora kita saja udah siap-siap hadir disini. Pamenpora boleh bergabung gak bersama kita. Tepuk tangan buat Pak Dito Aryo Tejo. Ini Pamenpora. Pamenpora. Ini selebriti match kali ini sangat luar biasa. Lagi-lagi dan lagi selebriti menggelorakan olahraga dan kali ini untuk ditinju. Yang nonton ini sekarang udah sejuta menuju 2 juta loh. 1,2 juta tadi saya lihat. Udah 1,2 juta. Ini mereka belum naik ping, belum naik ring Pamenpora. Iya makanya acaca seperti ini sangat dibutuhkan. Karena tinju adalah salah satu olahraga yang populer di Indonesia. Tapi memang beberapa tahun ini agak sunset. Nah sejak adanya seperti Mas Raffi dan kawan-kawan dari Sense Entertainment ini. Ini bisa mengeluarkan kembali olahraga tinju. Kalau Pamenpora sendiri melihat El dan Jeffrey Nicole menang mana nih? Kalau otot Jeffrey Nicole lebih gede. Tapi jangkauan tangan kayaknya El juga panjang. Jadi 50-50. 50-50. 50-50. Terima kasih Pak Menpora dan Pak Menpora nanti yang langsung memberikan sabuk kemenangan Superstars Knockout. Untuk Jeffrey Nicole dan El Rumi. Ready to rumble Superstars Knockout. Ini dia Raffi bersama dengan El Rumi dan juga Jeffrey Nicole. Bahkan tadi Menpora juga datang ya. Iya. Mas Dito juga hadir di Singin Luar Biasa. The Main Event sebentar lagi kita akan saksikan. Dua petinju yang sudah ditunggu-tunggu. Betul. Dua fans juga sudah hadir di sini. Tiket semua terjual habis sold out. Bahkan penonton sudah 1,2 juta menyaksikan. Iya. Betul. Itu yang paling menarik untuk kita syukuri ya. Penonton banyak sekali yang hadir. Dan bukan karena Jeffrey Nicole dan juga El Rumi saja. Tapi bagaimana tinju mulai dikenal. Betul. Betul sekali. Ini pertandingan akan menjadi sangat seru. Ini kalau dilihat dari campnya tadi. Kita lihat Aksa dan El Rumi itu berasal dari satu camp sepertinya ya. Camp dari WSBC tadi ya. Dan tadi dari KPJ Bulungan kalau nggak salah untuk Jeffrey Nicole. Ini antara camp ini menjadi gengsi sebenarnya kan. Gengsi juga pertandingan ini ya. Pastinya. Nah karena kita tahu bahwa didikan ya. Atau mendidik seorang petinju atau seorang petarung. Itu hasilnya outputnya adalah kemenangan. Benar nggak? Betul. Kalau ini hasil didikan siapa, El Rumi? Saya orang tua saya sih. Rajin menabung kayaknya ya. Rajin menabung. Tapi lihat dari postur tubuh nih. Kembali kita sedikit berbicara teknis Brody Dan ini. Terlihat memang Jeffrey Nicole terlihat lebih kecil dibanding dengan El Rumi. Tapi terlihat lebih pede dan bahkan supportnya lebih banyak. Bahkan apakah lebih berpengalaman. Mungkin Brody Dan punya prediksi jalan pertandingan hari ini. Kalau gaya tinju gue lebih megang untuk Jeffrey Nicole. Ya. Cuma sekali lagi ada kekuatan atau misalnya keunggulan dalam segi jangkauan yang ini. Kita tidak pernah tahu apakah El Rumi akan memanfaatkan sebaik. Tadi kita lihat ketika King Pat kalah. Ya. Dan itu bisa terjadi di sini. Adalah smart boxing. Ya. Yang dilakukan oleh kedua petinju ini. Betul. El Rumi mungkin sudah pernah menyaksikan sebelumnya. Ya. Dia pernah melakui satu pertandingan bersama dengan bisa dibilang semi atlet lah. Dan saat itu dia memenangkan pertandingan di ronde-ronde terakhir. Betul. Luar biasa semangat yang bisa dikeluarkan di ronde-ronde terakhir. Apakah ini akan keluar nih pertandingan melawan Jeffrey Nicole. Nah itu dia yang bahaya di sana. Ketika tadi saya bilang ya meskipun Jeffrey Nicole mempunyai bisa dikatakan badan yang lebih fit misalnya. Atau mungkin kecepatan yang lebih bagus. Tapi hati-hati dengan El Rumi sekali lagi. Dia bisa melakukan segalanya. Terutama dengan Rich yang dia punya. Luar biasa. The moment of truth. Ya. Yang ditunggu-tunggu. Ini akan segera kita saksikan. Sekali lagi ada the main event. Antara El Rumi melawan Jeffrey Nicole. Semua penonton sudah menunggu. Bahkan terlihat semakin ramai. All the celebrities ada di sini. Wajah beberapa familiar faces ada di sini tadi. Ada Dafa Wardana. Ada juga Brian Domani. Ibnu Jamni. Sean Glyle. Semuanya hadir. Ada Mas Seno ya. Mas Seno juga hadir di sini. Mas Ibnu Jamil. Karena memang. Momen seperti ini. Atau event seperti ini. Di luar negeri. Di Amerika ini sudah biasa terjadi. Ini terjadi pertama kali saya saksikan sebagai live nih. Ya. Di Indonesia ya. Dan ini juga celebrity. Jangan lupa. Filmnya juga udah banyak ya. Baik ini. Hahaha. Pertandingan akan kita saksikan saat lagi. Jalannya boxing match yang ditunggu-tunggu. 5 pertandingan kalau kita sedikit review ke belakang. Dari pertandingan pembuka. Ini secara flow. Tempo ini benar-benar apa ya. Gradasi menuju maksimal. Enak. Enak nyaksikannya ya. Betul. Tadi Aksa juga seru ya. Kita saksikan ya. Aksa awalnya tadi. Kalau misalkan bisa selesai pertandingan. Tadi kita lihat bagaimana bahunya lepas. Saya berharap pertandingan kali ini jangan sampai berhenti. Betul. Harusnya habis pertandingan. Kira-kira yang jatuh siapa sih? Diduk. Yang jatuh yang gak diri dong ya. Hahaha. Iya gak sih. Cakep banget. Lucu banget. Simpel. Jok selempeng. Gak nyangka aja. Gak nyangka. Fisik pasti akan terkuras habis. Emosi penonton. Dan memang harapan yang sudah ditaruh oleh para fans masing-masing. Kalau tadi kita lihat pada saat video mereka muncul. Belum sampai di atas ring. Belum ada entrance. Iya. Semua fans dari masing-masing petarung ini sudah animonya luar biasa. Betul. Beban gak ini sebenarnya untuk seorang petarung? Astinya beban. Mereka juga seumuran. Kita tahu usianya masih 24 tahun dua-duanya. Dan tadi juga dikabarkan bahwa Jeffrey Nicole ini biasa bertarung di jalanan. Oh. Berantem di jalanan. Kalau El mungkin berantem sama kakak adek. Iya. Tapi kita lihat bagaimana jalanan The Main Event Superstar Knockout. El Julo Papi Jeffrey Nicole versus El Rumi. Yang akan kita serahkan langsung saja kepada Arafi yang sudah berada di atas ring. Sekali lagi. Arafi Ahmad Sikat. Ya, ya, ya. Superstar. Genong. Oh. Inilah akhirnya pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu banyak orang. Pertandingan yang akan mempertemukan dua orang yang ingin membuktikan dirinya bahwa salah satu dari mereka adalah yang terbaik. Superstar Knockout Prison The Main Event. Celebrity Light Heavyweight Exhibition Maze. El Rumi melawan Jeffrey Nicole. Main Event Superstar Knockout Malam Hari ini. langsung akan dipimpin oleh wasit dari KTPI. Bapak Jum Rison Ponto. Dan juga Hakim Juri A. Bapak R.A. Nadea. Juri B. Bapak Nus Riri Hena. Dan Juri C. Bapak Era Oki Bak Ries. Juri B. Mana suaranya untuk El Rumi. Suaranya Jangan Mau Kalah untuk Jeff PHBye. Niko! Prediksi 50-50 Semuanya bisa terjadi di atas ring Semuanya tidak akan bisa menebak dan menerka-nerka Sudut merah Kita akan panggilkan yang sempat dijuluki Raja Comeback pada pertandingan sebelumnya Namun kali ini dia yakin akan memenangkan pertandingan untuk pada malam hari ini Dengan berat 79 kg mewakili WSBC Boxing Club Jakarta Al Rumi! Jangan lupa change Kain Berbicara Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton 37 poin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini Terima kasih telah menonton 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 Fair. Kalau saya memang sudah lihat relay atau angka ya, itu El Rumi lebih banyak. Betul. Walaupun di awal tadi Brody juga kita sepakat ya. 1-2 tadi kita lihat Jeffrey lebih mendominasi ya. Tapi banyak yang pukulannya banyak yang miss ya. Yang miss. Yang kangen ya, pukulannya banyak yang kangen. Banyak yang kangen. Miss you dong. Tapi 3-4, 3-4 memang terlihat El Rumi banyak pukulan lebih masuk, lebih efektif, lebih masuk. Walaupun tadi terlihat Jeffrey Nicole juga sangat kecewa ya. Melihat hasil keputusan dari Wasit ya. Karena bobot di pukulan di tinggi juga macam-macam ya. Ada yang pukulan benar-benar impactnya keras, bobotnya bagus. Tapi kita lihat ini pukulan-pukulan yang masuk banyak banget dari El Rumi. Meskipun dia tadi sempat kehilangan keseimbangan, terdorong. Jeffrey Nicole masuk pukulannya satu keras, udah gak masuk. Nah itu dia. Banyak yang miss ya. Banyak yang miss. Walaupun sebenarnya strategi terlihat tadi, Jeffrey Nicole lebih banyak menunggu. Menunggu momen satu pukulan keras bisa menjatuhkan El Rumi. Tapi ternyata itu berbalik menjadi bumerang pada saat malah El Rumi bisa melakukan banyak pukulan. Dan beberapa pukulan membuat dia goe dan terluka ya. Betul. Kalau di tabungan itu ya, El Rumi itu nabung seribu, seribu, seribu. Kalau Jeffrey Nicole satu. Koceng. Koceng. Ilang. Koceng lagi, hilang. Nah kayak gitu lah. Betul. Ini dia hasilnya tadi kita lihat beberapa detik sebelum ronde terakhir. Terlihat El Rumi mungkin dia menggunakan strategi tonting padahal saya yakin dia menangkap napasnya kembali mulai hilang. Betul. Di sini ya beberapa tadi, betul ya banyak pukulan yang gak pas ya. Gak pas. Untung aja baunya lepas. Betul. Dan ada satu momen tadi pada saat wasit menghentikan pertandingan. Sepertinya mengganggu ritme dari Jeffrey Nicole. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Padahal terlihat ini satu ronde, ronde pertama, ronde kedua masih bisa tersenyum. Tapi buat penonton yang penting tadi. Betul. Saat duduk di muka headgearnya. Enak banget ngeliatnya tuh ya. Kalau kita yang begitu basah. Ya. Ambil senyum-senyum. Bang, cuci mobil baki. Ya. Iya. Iya bener. Itu enak bener. Nah ini dia tadi terlihat pada saat El Rumi membalikan badan. Satu pukulan tadi mendarat tapi tidak dianggap salah oleh wasit. Uh. Level tadi masuk sebenernya. Betul. Nah pertandingan selesai dan kita lihat El Rumi betul-betul kecapai. Dan seperti terjadi lagi apa yang pernah dilakukan El Rumi sebelumnya di pertandingan sebelumnya. Pada saat ronde memasuki ronde-ronde terakhir. Dia menghabiskan terakhir semangatnya untuk bisa mendaratkan pukulan ke lawan. Betul. Ronde empat ini bener-bener jadi kunci buat El Rumi. Gak mau nyerah ya. Dan yang pasti kalau kita lihat buat umuran kita ya. Iya. Kayak baru kemarin lihat El Rumi itu bertiga nyanyi. Iya bener. Iya bener. Itu entrantnya dipakai tadi. Iya dipakai tapi lebih dewasa lebih keren ya. Udah gede ya cepet. Sekarang udah taruh ya. Mau saya dilanjutkan percakapan karena udah tau arahnya kemana. Kita mulai meratapi nasib kita kayaknya ya. Iya bener-bener. Tapi keseluruhan dari sportainment hari ini yang disajikan sama Rans Entertainment. Iya. Dan juga Sun Entertainment sangat-sangat luar biasa. Betul. Membangkitkan tali semangat tinju di Indonesia. Dan ada satu hint tadi yang menarik. Ini membuat kita terkaget-kaget karena Superstar Knockout kedua. Beberapa partai sudah ada hintnya nih. Salah satunya katanya Raffi Ahmad melawan Ariel Noah. Nah itu dia yang kita tunggu-tunggu. Itu. Saatnya Ariel Noah buka topengnya nih. Wah hantem nih. Oke keseluruhan pertandingan 5 match sudah kita lewati. Brody Dude tepuk tangan dan Brody ini luar biasa nih. Bola. 5 jam kita disini. 5 jam lah kurang lebih. 5 jam ya. Kita sudah menemani para penggemarnya dari ke-2 atau ke-5 atau ke-10 petarung yang tampil hari ini di Superstar Knockout. Betul. Kita tunggu seperti apa event-event gokil selanjutnya dari Rans Entertainment. Saya Ben Kaciavani. Saya Arif Didu. Saya Didi dan Fitra Sakti. Sampai jumpa lagi di Superstar Knockout berikutnya. Sampai jumpa. IF you are right, I'll Qualcomm. If you have left- Is bi- selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati